Inat, bersemangat, berkomitmen untuk mengembangkan diri melalui kursus kursus teologi praktis yang digagas oleh teman-teman dari ITGT. Saya sendiri tidak terlalu ingat bagaimana saya ke Tarakan, tapi saya samar-samar ingat ke Lehem Tarakan. Mungkin tanda tangan saya ada di sana ya. Benar Pak. Ada Pak. Betul Pak Pendeta. Itu yang membuat mudah diingat, Lehem Tarakan. Tapi di Tarakan ada banyak gereja yang sering saya kacaukan di dalam ingatan jemaat mana, di mana posisinya. Kalau mau, kalau yang ber-Facebook bisa lihat saya di Facebook. Itu tidak hanya melihat wajah dan wajah istri dan anak-anak, tapi juga bisa merasakan apa yang saya pikirkan, apa yang saya untuknya gelisah dan beri perhatian, terutama beberapa waktu terakhir di sekitar masalah lingkungan hidup. Dan saya menurutkan teman-teman di ITGT memberi saya kepercayaan untuk hadir di sini. Justru karena diyakinkan saya bukan ekspert pada bidang teologi lingkungan hidup, tapi saya salah seorang pendeta, juridika peraja yang akhir-akhir ini memberi perhatian yang sangat serius pada masalah lingkungan hidup. Bukan pada diskusi, tapi pada aksi. Dan itu cukup banyak juga saya kadang-kadang munculkan di Facebook. Saya pendeta Suleiman Galolinggi. Istri saya seorang guru, guru bahasa Inggris. Tapi kayaknya belum pernah di luar bahasa Inggris. Dan saya yang tidak guru bahasa Inggris cukup berulang mendapat kesempatan keluar untuk melihat dunia lain. Kami dikarunai tiga orang anak. Yang pertama sudah selesai S2 di Unika, Semarang. Psikolog. Tapi belum dapat pekerjaan tetap. Masih magang-mabang di Jawa. Yang kedua juga kuliah di UPSW di Salatiga. Laki-laki. Dan Mbungsu. Memilih kuliah di Universitas Telkom di Bandung. Di rumah masih ada beberapa anak yang di luar kandungan. Bergabung dari berbagai tempat. Dan saya dikerja turaja di Urapi pada tahun 93. Sudah berapa tahun ya itu? 93. 31. 31 Pak. Pernah di Sekolah Minggu sebagai Sekretaris. Kemudian di Sinoode. Lalu sekarang Ketua 1. Itu membidangi KPUG, KPI, dan KLM. Dan tentang lingkungan hidup saya menempatkan diri pada posisi bagian dari KPI yang sedang mengembangkan yang kita sebut PI dalam perspektif misi holistik. Di situ memang salah satu konserennya adalah masalah lingkungan hidup, masalah pengembangan ekonomi berbasis pertanian terpadu. Nanti mungkin bisa menjadi bahan serius. Itu sedikit perkenalan, nanti bisa ditanya-tanya kalau ada hal yang mau ditanya. Saya masih 4 tahun, kalau sesuai aturan akan pensiun dari Guri Jatuhraga. Dari Jabatan Pendeta Aktif. Yang akan share screen saya atau siapa nih? Terima kasih Pak. Sudah dijadikan host Pak. Oh sudah jadi host. Begitu saya share screen ya. Baik Pak. Muncul boleh? Sudah muncul Kak di monitor? Sudah Pak. Oke. Jadi judul besarnya Gereja dan Lingkungan Hidup. Besar sebenarnya ini, tapi sebenarnya arahnya kita ke hal yang bagaimana teologi itu sampai pada level tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak apa-apa, saya mulai dari hal-hal yang agak umum dan besar. Bisa kelihatan, Kak? Bisa dibaca? Bisa Pak. Bisa, bisa. Jadi saya kira kita semua sangat terbiasa, sudah malah semakin terbiasa dengan masalah-masalah di sekitar lingkungan hidup. Jadi saya hanya akan refresh atau recall ingatan saja dengan menyebut beberapa istilah yang sudah sering kita dengar sampai hari ini. Kita akrab dengan istilah perubahan iklim, climate change ya, jadi pemanasan global. Mungkin yang perlu agak dipangkitkan betul ingatannya itu ialah beberapa waktu lalu Pak Presiden kita Jokowi Bicara mengenai neraka iklim ya, neraka iklim yang sudah di depan mata saya lupa ramalannya kayak berapa tahun 37 ke itu sudah akan terjadi neraka iklim. Artinya iklim menjadi sangat ekstrim mengancam dan beberapa belahan dunia akan sudah menjadi tempat yang tidak bisa menjadi tempat hidup manusia. Bisa, waktu beliau bicara mengenai ini sudah disebut India yang beberapa bagian di India mencapai suhu sampai 50 derajat. Ada badai yang sangat panas dan menurutkan korban. Selalu penegasannya sebenarnya ialah kalau kita tidak ada perubahan berpikir dan bertindak terkait dengan krisis iklim yang sedang terjadi, bencana itu memang bukan sesuatu yang disebut untuk menakut-menakuti tapi sesuatu yang real. Ini sudah cerita biasa di Toraja ya, kalau ada yang pernah kayak Tangmentoy dulu, tahun 80-an itu di Tangmentoy kita kalau sikat gigi masih harus pakai tambahan air terhangat. Karena gigi keram kalau pakai air langsung dari Pak, dingin sekali. Dan sekarang Tangmentoy juga sudah pakai AC, Aula tempat rapat kerja dimulai besok itu panas di siang hari. Kita jadi keringatan. Kalau istilah kiamat ekologis itu memprediksi tahun 2050 sudah kiamat, ya betul-betul malah petakan untuk seluruh makhluk. karena sudah terlalu panas dan kalau orang pakai teori evolusi, maka yang akan bertahan adalah yang sudah bisa beradaptasi dengan panas yang makin jadi-jadi. Di depan mata, saya kalau panjang umur masih dapat. Jadi istilah krisis lingkungan hidup sudah terlalu akrab dengan kita. Rumah kita, halaman rumah kita, di depan rumah kita, di mana-mana itu bisa sangat kelihatan. Tapi apakah ada sense of crisis? Nah itu pertanyaan, apakah orang memperlihatkan ada gejala terganggu perasaannya atau terganggu pikirannya karena masalah ini atau masih biasa-biasa saja? Apakah perlapuan kita terhadap alam, terhadap sekitar kita, yang hidup maupun yang mati, itu ada perubahan atau bisa dilihat? Menjadi-jadi kah? Biasa-biasa saja kah? Atau ada tanda-tanda pertempatan? Nah, saya mau tarik sedikit ke belakang. Sejauh yang saya baca dan saya sempat ikut. Perhatian gereja terhadap isu lingkungan hidup itu, kalau secara resmi, dalam lingkungan Dewan Gereja-Gereja Sudunia, keprihatinannya itu sudah naik ke permukaan pada awal tahun 80-an. Kalau ada yang pernah dengar istilah GPIC, Justice, Peace, and Integrity of Creation, Keadilan, Perdamaian, dan Keuntungan Ciptaan, itu tahun 83 sudah menjadi percakapan serius Dewan Gereja-Gereja Sudunia di Pankover, Kanada. tahun 87 saya sempat mengikuti satu pertemuan konsultasi mahasiswa teologi Indonesia, waktu itu namanya. Pada waktu itu persekutuan mahasiswa teologi Indonesia diorganisir oleh teman-teman di Jogja, dan dilaksanakan di Kaliurang. Itu sudah mengambil tema yang sama, GPIC, Keadilan, Perdamaian, dan Kehidupan Ciptaan. Sejak itu saya punya sens yang sangat pekah terhadap masalah-masalah lingkungan hidup. Tapi belum sampai pada memikirkan apa yang saya akan buat, tapi sudah mulai dengan ada sikap yang, ada perasaan dan sikap yang sangat pekah terhadap sekitar. Waktu kuliah di kampus Sete Rante Pau juga dulu, kalau bicara etika, Pak Perintak sering memberi kami ilustrasi yang agak ekstrim, menyebut resennya dulu dari Belanda, kalau naik ke Gunung Sesian itu, kalau ada sampah, entah tuntung rokok, atau tungkus gula-gula, dia ambil, dia masukkan di kantongnya, dan kemudian dibawa pulang. saking kuatnya ketekaan, dan ya boleh dibilang ekstrim lah terhadap masalah lingkungan terkait dengan sampah. Jadi di Barat sudah terlalu lama isu itu dijadikan perhatian. Tahun 90, ada pertemuan lanjutan konvokasi yang dilaksanakan oleh WCC, Dewan Gereja Sudunia di Korea Selatan, di Seoul. Wakil seluruh anggota WCC dan perwakilan gereja katolik, jadi gereja katolik juga ikut, dan waktu itu disepakati untuk menyusun suatu dokumen yang disebut perjanjian, yang perjanjian mengenai GPIC, GPIC Covenant, kurang T ini, bukan Covenant itu perjanjian. Ada T di belakangnya, saya tidak tulis. Dan itu disahkan dalam sidang raya Dewan Gereja Sudunia tahun 1991, juga di Vancouver, Kanada. Nah, sejak itu, gereja terus-menerus mendorong seluruh umat untuk bagaimana berubah pikiran dan bertindak untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Waktu saya ikut di Kaliurang, waktu mahasiswa teologi itu, isu pembabatan hutan di Kalimantan yang masih terus berlanjut itu, kemudian penggunaan bahan-bahan kimia untuk pertanian sudah menjadi perhatian yang sangat serius. Tapi sampai hari ini, saya kira belum ada belum ada tobat yang saya bisa katakan signifikan. Tahun 1993, saya sudah proponen menjelang pengurapan, saya ikut lagi satu kegiatan di Filipina, diadakan oleh Dewan Gereja Seasia, itu selama satu bulan, dan salah satu fokusnya juga mengenai GPIC. Waktu itu dimunculkan dalam bentuk karikatur, bagaimana barang-barang bekas, termasuk pakaian, pokoknya semua yang bekas, didatangkan dari negara-negara maju, negara-negara makmur, dibawa ke negara-negara berkembang, termasuk Filipina waktu itu, dan Indonesia. Karikatur itu menunjukkan bagaimana sampah melalui laut mengalir ke daerah-daerah di negara-negara berkembang. Itu untuk menunjuk pada ketidakadilan globalnya, ketimpangan global yang luar biasa antara utara dan selatan, negara maju, dan negara berkembang. Negara berkembang, mengeksploitasi sedemikian rupa, termasuk potensi di daerah negara sedang berkembang, dibawa ke negara maju, dan sampahnya kemudian dikembalikan ke negara berkembang. Itu saya lihat. Waktu saya kuliah di Salatiga, saya juga lihat bagaimana pabrik sepatu dari Perancis itu diadakan di Indonesia, di sekitar rungaran, dekat Salatiga. Hasilnya dikirim ke Perancis, lalu diberi merek, dan kemudian di ekspor kembali ke Indonesia. Filipina waktu itu menggunakan istilah cheap labor, jadi tenaga kerja murah, tenaga kerja murah di negara-negara berkembang, dan resiko terhadap lingkungan dari pabrik-pabrik itu membuat negara maju pindahkan pabrik ke negara-negara berkembang. Jadi made in France dibuat sebenarnya di Indonesia, di Filipina. Itu oleh karena tenaga kerja murah, dan bahwa pabrik-pabrik itu sangat berdampak buruk terhadap lingkungan. Waktu saya di Manila, waktu itu kami sempat mengunjungi beberapa daerah yang sangat parah, terkena evolusi. Ada sungai di sana yang kalau kita turun, menginjakkan kaki di air, langsung gak kal. dan beberapa area pantai itu sudah tidak ada makhluk hidup karena polusi dari pabrik. Saya sempat malu satu kali dalam kelas, saya pakai jam tangan Casio, memang mereknya Casio dan memang diberikan orang. Saya tidak mematikan alarm melalui sementara kelas jalan, diskusi. jam tangan saya bunyi alarmnya. Lalu semua orang menoleh ke saya. Seorang peserta dari Indonesia membelalakan mata melihat saya seperti mau marah. Dia mau bilang kalau saya baca di musahnya, bikin malu Indonesia. Bikin malu Indonesia yang pakai jam tangan yang seperti itu. Jam tangan yang waktu itu Casio itu termasuk jam tangan yang paling menghasilkan evolusi paling berbahaya terhadap lingkungan. Terutama air. Waktu itu. Jadi bahan plastik yang dibuat sedemikian rupa menggunakan bahan-bahan yang sangat beracun. Itu sama dengan kantongan plastik hitam itu, kantong kresek. Bahan kini yang digunakan untuk membuat plastik setipis dan sekuat itu sangat berbahaya. Jadi saya jadi bahan tertawaan dan menjadi malu. Kemudian memang teman itu menegur saya di luar dan mengatakan tadi kamu diperlututin karena banyak dari barang sejenis itu diproduksi di Filipina dan para pencinta lingkungan sangat geram karena ya itulah. Saat itu Filipina menggunakan semboyan tahun 2000 Filipina menjadi newly industrial country. Akan menjadi negara industri baru di tahun 2000. Jadi memang mempromosikan diri untuk menjadi tempat industri-industri. sebenarnya cheap labor dan berbahayanya produk-produk terjentri itu menjadi alasan negara maju pindahkan pabrik ke negara berkembang. Saya tidak tahu sekarang di Indonesia apa yang masih begitu tapi cukup sering kita mendengar bagaimana Indonesia berkembang begitu rupa dan berjuang untuk menolak kebijakan-kebijakan yang secara global tidak adilnya terhadap negara-negara berkembang. ini isu-isu yang agak besar tapi saya kira teman-teman perlu juga terupdate. Baru-baru saya ikut sidang raya ini sidang raya tahun 2022 di Jerman Dewan Geraja Sedunia mengambil tema Christ Christ's love moves the world to reconciliation and unity jadi masih bicara mengenai unity keutuhan rekonsiliasi dan keutuhan bagaimana seluruh makhluk mengalami pemulihan relasi dan itu digerakkan oleh kasih Kristus bagaimana kasih Kristus menggerakkan terjadinya rekonsiliasi diantara segala makhluk terutama diantara manusia untuk mencapai kembali keutuhan karena keutuhan keutuhan segala ciptaan sebenarnya itulah kehidupan kalau seluruh ciptaan berada dalam tempatnya berrelasi secara adil terciptalah kedamaian dan terjadilah keutuhan dan keutuhan itu adalah kehidupan kalau kita mau lihat yang implementasinya sampai kepada program itu gereja turaja ini sangat terkenal juga di Indonesia dan pertama di Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat dengan hadirnya pusat motivator pendoran di sangat lain di tempat dimana orang-orang dilatih untuk menjadi motivator yang menembangkan pembangunan kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GPIC keadilan perdamaian dan keutuhan ciptaan banyaklah sekarang di gereja peraja yang menjadi bagian terpisah-pisah dari program-program yang di dalamnya semangat GPIC itu masih terus dikembangkan nah kita review saja sejenak karena ini bisa dibaca dokumennya teman-teman untuk melihat posisi gereja peraja posisi ideologisnya terhadap masalah-masalah kehidupan hidup itu bisa dilihat di dokumen-dokumen seperti pengepunan gereja peraja dan keputusan-keputusan sidang-sidang dan implementasinya bisa kita lihat atau bisa juga kita rasakan melalui program-program yang dikerjakan oleh gereja peraja pada berbagai lingkung dan bidang kita lihat pengakuan gereja peraja di bab 6 tentang umat Allah dan ibu tertiga umat Allah diutus ke dalam dunia untuk dunia berada di dalam dunia tetapi bukan dari dunia kita singkatkan saja mau mengatakan bahwa gereja ini ini ada di dunia kita saudara dan saya ada di dunia dan kita bermisi kita diutus untuk suatu maksud Allah sendiri walaupun kita disebut penumpang dan pendatang tapi kita bertanggung jawab untuk dunia ini jadi bumi dengan begitu lingkungan hidup adalah tanggung jawab gereja gereja diurus diutus untuk mengurus dunia secara berbeda dia tidak sama dengan dunia dia asing dia pendatang dia tidak serupa dengan dunia tapi dia ada di dunia ini untuk mengurus dunia dunia yang sedang terarah kalau masih ingat rumusan pengakuan kerja peraja baik yang singkat maupun yang lengkap umat Allah diutus ke dalam dunia ada di dunia untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah dan kita sedang menuju langit baru bumi baru kalau kita harus menerita karena kesetiaan kepada Kristus karena kita berjuang untuk menjadi berbeda dengan kecenderungan dunia ini itu adalah konsekuensi mengikut dia kekuatannya terletak dalam kemenangan Tuhan bukan dalam apapun yang dimiliki oleh manusia waktu 7 butris 10 ilmu pengetahuan saya sebut ini karena ini berkait dengan bagaimana lingkungan hidup bisa menjadi baik tapi bisa juga menjadi rusak oleh karena perkembangan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan itu adalah anugrah Allah yang dapat membawa manusia kepada usaha pembangunan untuk perbaikan dan pengembangan kehidupan bagi kemuliaan kita diberi ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kehidupan untuk mengurus lingkungan kehidupan dan itu untuk kemuliaan Tuhan bukan untuk memenuhi kemauan kita melayani ego kita anugrah Allah itu menuntut tanggung jawab yang besar karena kecenderungan manusia menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan diri kelompok dan golongan masing-masing merusak alam saya besarkan buruknya yang terkait dengan apa yang kita mulai sekarang mengenai lingkungan hidup kita punya tanggung jawab besar sebenarnya tapi kita punya kecenderungan menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kecenderungan itulah yang merusak alam merusak kelingkungan hidup bahkan saling kita bisa saling membinasakan lebih jauh bisa menyangkal alam saya tidak tahu apakah saudara-saudara percaya atau ikut dalam arus yang sering dikampanyekan oleh salah satu calon gubernur DKI sangat berani mengatakan bahwa COVID itu rekayasa rekayasa elit global untuk menguasai dunia dan mengeturnya menurut cara mereka tidak tahu bagaimana itu bisa dikatakan benar atau tidak tapi kemungkinan terjadi seperti itu bisa karena ilmu pengetahuan dan teknologi bisa disalah gunakan oleh manusia bukan saja jiwa yang penting tetapi juga tubuh sebab itu kesejahteraan jiwa roh dan tubuh sama pentingnya tubuh kita adalah rumah kudus dengan demikian kita bertanggung jawab untuk hidup suci kesucian dan kesejahteraan menyangkut pula tanggung jawab di bidang seks narkotika kelestarian di lingkungan hidup ini dokumen gerai dokter tanggung jawab kita untuk belestarian di lingkungan hidup sini ada polusi dan sebagainya kita tidak bisa lepas dari situ karena kita diutus ke dalam dunia bukan dipanggil untuk meninggalkan dunia kita harus mengurus itu yang mau ditegaskan gereja teraja menegaskan kita harus mengurus dunia ini dalam segala segi yang termasuk di bab 7 tentang dunia putir 2 dosa manusia mengakibatkan rusaknya hubungan antara Allah dengan manusia antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan alam hubungan-hubungan alamnya yang semula lestari juga sudah rusak karena dosa optimisme dan horizontalisme kurang memperhitungkan akibat dan penyaruh dosa alam semesta juga ikut dalam karya penyelamatan Allah oleh sebab itu kita bertanggung jawab terhadap dunia dengan memeliharanya dan mengelolahnya dengan baik pelestarian lingkungan hidup adalah kewajiban kita ini dokumen kerja terakhir optimisme itu artinya sikap hidup yang menganggap segala sesuatu itu baik kalau ada yang minat sejarah filsafat filsafat positifisme itu akarnya manusia sangat positif tentang dirinya bahwa kita bisa dan bahwa segala sesuatu itu baik horizontalisme sikap hidup yang lebih mementingkan hubungan-hubungan kemanusiaan lepas dari hubungan dengan Allah kalau sekarang muncul istilah sekularisme hidup tanpa harus beragama hidup tanpa harus bertuhan hubungan-hubungan kita itu baik manusia pada dasarnya baik dan bisa baik itu yang paling sering kita dengar dari orang-orang sekuler mengejek orang beragama yang mengatakan kalian saleh dalam arti rajin mengikuti kegiatan agama tapi hidup kalian seutunya dalam keseharian tidak baik kami tidak bertuhan kami tidak beragama tapi kami baik-baik saja dan ini sikap yang berbahaya sebenarnya nah membaca dengan cara berbeda ini masalah lingkungan hidup kita sudah bisa lihat konsern gereja teraja yang dari konstitusinya saja sudah jelas posisinya bahwa pelestarian lingkungan hidup itu adalah tanggung jawab kita ada problematika pembacaan Alkitab ini saya tidak terlalu ingat betul tapi materi yang saya pernah buat sudah saya cari-cari tidak dapat tapi ini sejauh ingatan saya ikut salah satu konferensi misi di Taiwan beberapa waktu tahun 2017 ketika berbicara mengenai isu ekologi salah lingkungan hidup disana saya menemukan istilah dominion theology teologi yang membaca kejadian 1 ayat 26 ini sebagai landasan untuk melakukan tindakan eksploitatif dan konsumtif tanpa batas terhadap alam jadi mandat amanat untuk mengelola dan memenuhi bumi itu diterjemahkan sebagai acuan untuk ya kita diberi kuasa untuk seluruh ciptaan ini dan manusia cenderung menjadi eksploitatif memanfaatkan mengkonsumsi tanpa batas dan tanpa peduli bagaimana ciptaan yang lain itu kelanjutannya akan bagaimana itu ada pada manusia saudara-saudara yang ada di Kalimantan tentu kalau sudah lama di sana sudah tahu betul bagaimana dulu Kalimantan sebagai hutan yang sangat kaya dengan flora dan fauna dengan pohon-pohon yang besar sekarang seperti apa itu kalau orang Kristen yang melakukan itu dia ada di posisi dominion menerjemahkan mandat dari Allah itu sebagai dasar kuasa untuk mengeksploitasi dan mengkonsumsi tanpa batas dan saya kira masih terus berlangsung tapi ada satu posisi teologi yang berbeda and time theology jadi ini melihat saman akhir membayangkan neraka apokalipsis sebagai saat pembalasan dan penghancuran jadi orang Kristen yang ada di posisi ini hanya menunggu akan tiba waktunya dimana semua kejahatan kita disini akan di akhiri akan dibalas dengan memusnahkan jadi ada tindakan pemusnahan yang dibayangkan dan karena itu ini juga tidak baik kita pas terhadap kerusakan yang terjadi karena orang jahat akan mendapat ganjarannya dan juga bahwa semua ini akan berakhir untuk apa harus ngotot mengurusnya ini akan berakhir dan akan diganti itu posisi yang juga salah dan saya kira boleh jadi ada orang Kristen yang ambil posisi itu semua nanti akan diganti langit baru dan bui baru itu akan datang jadi biarlah kalau memang kita tidak bisa apa-apa dengan yang sudah sedang berlangsung semakin rusak sudah begitu lah jadinya kita tunggu saja nanti Babel Roma akan mendapat ganjarannya jadi tidak tidak ada gerak dalam pengharapan untuk berbuat sesuatu jika terjadi kerusakan di posisi kita yang ketiga dan saya kira inilah posisi kita yang tepat dalam pengharapan akan datangnya langit baru dan bumi baru kita terlibat penutupan jawab dalam proses pemulihan penyembuhan jadi memulihkan menyembuhkan yang rusak membuat baru proses pembaruan menuju langit baru dan bumi baru itu kita jalani dengan penutupan harapan dan tindakan-tindakan yang memperbaiki yang rusak menyembuhkan jadi hope healing and renewal membaca akhir saman sebagai yang datangnya langit baru dan bumi baru yang menjadi acuan untuk memaknai hidup sebagai panggilan untuk memangkur memangkur itu mencangkul jadi mengelola secara baik dan memelihara bumi menjaga keep jadi till and keep till and keep memangkur dan menjaga dikelola tapi dijaga jangan sampai rusak bagaimana ini diterjemahkan ke dalam sikap iman sampai pada level yang sangat praktis pendekatan apa yang sedang kita lakukan apa yang sebaiknya kita lakukan dalam mengelola dan menjadikannya sebagai taman kehidupan tempat dimana kita hidup menjadi sungguh-sungguh adalah taman kehidupan dulu kita sering pakai istilah kembali ke Eden ke paradise tapi penting sekali menggaris bawah yang tadi mari kita refleksi apakah kita di posisi dominion teologi apakah kita di posisi yang sebenarnya fatalis karena kita hanya menunggu ini semua akan berlalu ini semua akan dihancurkan kita tunggu saja akhir waktu ataukah kita ada di posisi hope, healing and renewal nah beberapa pendekatan yang sedang sudah lama sudah lama dan masih terus sampai hari ini dan akan terus didorong ke depan yang saya sering dengar di Jatuh Raja sudah dipakai juga ekumen semesta kalau dalam konteks kebudayaan atau filosofi dan kebudayaan orang Raja yang masih akrab dengan spirit orang Raja dan filosofi itu sangat serekan jadi manusia bersaudara 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 bahkan dengan ipo ipo itu racun bersaudara dengan kapas bersaudara dengan padi bersaudara dengan ayam bersaudara dengan terbau mereka berasal dari leluhur yang sama dari hakikat dari yang sama tanpa lancawan si baru dari emas itu orang terakhir jadi seluruhnya adalah suatu keutuhan kita sekarang dengan ekumen semesta diajak untuk menempatkan diri dalam relasi dengan semua bukan hanya yang hidup tapi juga yang tidak hidup karena sesungguhnya tidak ada biotik tanpa biotik tidak ada kehidupan tanpa yang tidak hidup kalau kita mengatakan tidak hidup sekarang malah orang bilang sebenarnya tidak ada ciptaan yang tidak hidup meja pun yang kita bilang benda mati hidup makanya kalau jadi dia berbunyi itu katanya tanda kehidupan tapi intinya segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dalam suatu keutuhan yang membentuk kehidupan berelasi sedemikian berupa tanpa pernah bisa kita jelaskan seluruhnya secara sains tapi semua diciptakan oleh Tuhan untuk maksudnya mengadakan yang kita sebut kehidupan jadi sekarang kalau bicara ini bukan lagi bagaimana gereja ini dengan gereja itu menjadi satu tapi bagaimana seluruh ciptaan Tuhan bahkan dengan sang pencipta itu menyatu kalau ada yang sudah akrab dengan yang namanya pendekatan holistik kemarin kami mengatakan lokakarya pekebaran injil dalam perspektif misi holistik dan saya senang sekali pendeta stepan amai membawa presentasi yang membantu kami sungguh-sungguh membangun perspektif misi holistik untuk semua yang dikerjakan di pekebaran injil misi holistik itu menjadikan seluruh realitas seluruh yang ada sebagai sasaran misi Allah Kristus datang bukan hanya untuk manusia apalagi hanya untuk orang Kristen tapi untuk semesta untuk seluruh ciptaan yang sudah rusak karena dosa tapi diutuhkan kembali dibuat jadi hol holistik itu diutuhkan kembali melalui pengorbanan Kristus jadi kalau kita kita berurusan dengan lingkungan hidup itu karena kita ada di posisi melihat misi yang dipundakkan kita sebagai misi holistik misi bagi semua misi untuk memutuhkan segala galangnya keutuhan itulah kehidupan jadi kearifan lokal sangserekan itu saya kira bagus ditembangkan untuk menghidupkan dan menghidupi teologi misi holistik untuk menyelamatkan lingkungan hidup kita harus ada di posisi itu melihat diri kita berada dalam suatu semesta yang utuh ciptaan dia disini kita saya kira bisa berdiskus ya apa yang harus kita lakukan saya beberapa waktu terakhir ini sangat larut dalam apa yang saya sebut berusaha memahami memahami alam memahami kehidupan memahami realitas dimana saya ada dalam relasi yang sungguh hidup dan dalam tindakan nyata sehari-hari maksudnya begini saya bisa semakin memahami apakah hidup sebenarnya bagaimana seharusnya berrelasi dengan alam dengan lingkungan hidup bagaimana menempatkan diri di dalamnya sungguh-sungguh karena saya merasakan bahwa semakin bergaul semakin paham dan dengan paham kita bisa bertindak tepat terhadap sampai yang ada di sekitar kita sebenarnya sederhananya begini terhadap di pasang teman tua tak bisa membuat tua bayi kita tak bisa si bahasa jadi harus berkomunikasi dengan bahwa tidak bisa beternak ayam kalau tidak tahu bahasa ayam tidak bisa beternak belut kalau tidak tahu bahasanya belut itu sebenarnya yang dia maksudkan ialah bahwa walaupun dia tidak bicara bergaul dengannya akan membuat kita paham merasakan apa masalahnya apa kebutuhannya itu yang saya maksudkan disini dengan kita harus memahami dalam relasi dan aksi pemahaman kita terhadap realitas di sekitar kita terhadap lingkungan itu bertumbuh dalam relasi bertumbuh dalam tindakan-tindakan kalau kita bertindak dia akan menimbulkan situasi baru dia akan menimbulkan kenyataan baru dan kita dalam relasi yang hidup akan semakin paham kalau ini digini dia menjadi begini kalau ini dia akan menjadi begini di bahasa makhluk bahasa tanaman semua punya bahasa kalau saya tidak salah betul-betul antara kan itu banyak petani petani sayur banyak peternak juga saya tidak perlu mengajar mereka untuk hal yang semacam ini karena mereka paham betul bahwa tidak mungkin bisa peternak babi kalau tidak bisa bahasa babi kalau hatinya tidak ada di situ kalau kita tidak berrelasi kalau kita hanya menjadikannya objek yang mau melahirkan keuntungan tidak bisa kita harus berrelasi dengan dia sebagai ciptaan Tuhan yang juga diselamatkan karena penyelamatan itu bersifat holistik butuh dan kehidupan itu terjadi dalam suatu keutuhan tidak bisa manusia hidup tanpa yang lain waktu seminar di KET mahpombongan Kaluak saya sangat bahagia ikut mengambil bagian di sana melihat orang-orang yang dikaruniai Tuhan begitu luar biasa berbagi pengalaman dan ilmunya walaupun saya sudah pernah dengar tapi ketegasan waktu presentasi Pak Bambang Sugiharto di KET itu membuat saya semakin yakin bahwa memang hidup harus seperti ini kehidupan itu selalu ditopang oleh kematian jadi saudara saya hidup oleh karena ada tanaman yang mati ada hewan yang mati tidak bisa ikan hidup-hidup masuk ke dalam tubuh saya dan tetap hidup di dalam tubuh saya dia harus mati supaya saya bisa hidup sayur tidak bisa masuk sawi dan keluar sawi dia harus mati terkelola di dalam oleh mikroorganisme lalu menalir ke tubuh saya begitulah kehidupan semakin dimengerti lingkungan semakin dipahami karena kita berrelasi dengannya dan kita bertindak dalam pemahaman yang sesuai saya baru menyebut satu saja nanti teman-teman bisa berbagi dan saya bisa menambahkan kalau saya mendorong untuk kembali ke pertanian organik artinya lingkungan kita pasti akan sehat kalau kita ada di sini karena non-organik yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan non-organik yang telah merusakkan iklim non-organik yang mematikan begitu banyak penyokong kehidupan terutama yang disebut mikroba mikroorganisme itu dasar memang tidak kelihatan jadi jarang orang yang mengambil peduli padahal dia kunci kehidupan tidak ada kehidupan tanpa mikroorganisme dan penggunaan non-organik telah memusnahkan banyak mikroorganisme saya sudah satu tahun lebih tergila-gila dengan pertanian organik pertanian terpadu banyak istilah yang dipakai untuk itu dan saya sedang berguruh dengan seorang yang bernama Bayu Diningrat itu nanti saya rekomendasikan Youtubenya untuk ditonton ini tidak bermaksud untuk membuat saudara-saudara yang kerja di perusahaan atau dimanapun berhenti dan menjadi petani tapi maksud saya siapapun kita harus berada di posisi mendukung pertanian organik saya tahu bahwa ini tantangannya besar karena kapitalisme global menjadikan IPTEC dengan yang non-organik itu sebagai kekuatan besar yang mematikan atau melemahkan para petani dan petani kita di Indonesia sudah terlanjur menjadi petani yang tertikat atau ya tergantung tergantung kepada korporasi besar tergantung kepada kapitalisme yang menghasilkan produk-produk non-organik saya tidak sedang memprovokasi saudara-saudara tapi saya betul-betul dalam konser terkait dengan ancaman merata iklim yakin 100% bahwa sebagian besar ciptaan Tuhan yang tidak kelihatan juga yang kelihatan kita tidak tahu peranannya dan karena itu kita tidak tahu bagaimana memperlakukannya selama ini kita sudah cukup sering bicara atau mendiskusikan mengenai masalah krisis polusi udara dan polusi air mungkin karena kita memang sehari-hari bisa segera merasakan bagaimana kalau udara kena polusi bagaimana kalau air kotor kalau air tercemar sudah pasti kita tidak mau menggunakannya jadi tentang air dan udara kita sudah cukup sering berbicara tapi teman-teman tanah ini belakangan baru saya standar betul betapa tanah juga hidup dalam arti dia bisa sehat dan dia bisa sakit dan tanah yang sakit akan melahirkan hal-hal yang juga merusak kesehatan kita kalau di pertanian organik terpadu itu tanah yang sehat menghasilkan tumbuhan yang sehat tumbuhan yang sehat akan menyehatkan tubuh manusia tubuh hewan saya sekarang berada di posisi meyakini itu hampir sampai 100% tidak bisa diragukan bahwa yang organik itulah ciptaan Tuhan pada awal bahwa non-organik itu muncul sebagai hasil dari manusia dikaruniai ilmu pengetahuan mestinya masih ada jalan lain untuk mendiskusikannya bagaimana supaya teknologi teknologi apapun dan bagaimanapun kemajuannya berada di posisi memihak kepada alam memihak kepada lingkungan saya ambil posisi ini tidak bisa bekerja maksimal karena saya masih menjabat tapi hati dan pikiran saya terus berputar-putar di sekitar isu ini dan bagaimana cara mengajak orang atau bahkan menemukan orang-orang yang punya kepedulian yang sama karena ini baru di Youtube dan saya mulai membuktikan sedikit demi sedikit di rumah bahwa ternyata pertanyaan organik berguru ke alam tidak seperti yang selama ini dikatakan bahwa orang tidak memilih itu karena terlalu mahal dan terlalu lama orang memilih yang non-organik oleh karena cepat efektif sangat mudah diukur dan ya praktis tidak repot belakangan saya mulai menemukan ternyata organik juga bisa sangat murah sangat gampang dan bisa cepat rupanya ada ada semacam keyakinan awal saya bahwa memang isu lambat apalagi mengenai pertanian organik itu memang secara sering saja dijadikan semacam mitos untuk mematikan pertanian tradisional yang sehat karena kepentingan kapitalisme global kepentingan kaum perporat yang mau terus menguasai termasuk membuat petani tergantung nah jadi teman-teman air sudah rusak dan semakin berkurang udara sudah terjemah kalau saudara-saudara dan saya sadar bahwa tanah juga sedang sangat rusak maka bertambah-tambalah tugas dan tanggung jawab kita berat sekali kalau kepala negara sampai berbicara mengenai ancaman neraka iklim saya kira itu tidak main-main jadi baik sekali bahwa di kursus ideologi ini ada satu sesi mengenai lingkungan hidup jangan bosan bicara mengenai lingkungan hidup tadi saya sengaja tarik kebelakang sampai awal tahun 80-an karena ini isu lama masalah lama yang sampai hari ini bukannya makin selesai tapi makin menjadi-jadi kita mulai sangat prihatin dengan daya topang bumi semakin berkurang sementara penduduk dunia makin bertambah jadi kalau orang berbicara mengenai krisis pangan itu juga real kurangnya sumber daya yang akan menopang kehidupan kita ke depan itu nyata jadi ya teologi praktis harus berperan di sini dan buat kita menjadi orang-orang yang ketika kita memahami tugas kita dari Tuhan terdorong untuk bertindak dan tindakan kita harus dimulai dari perubahan pola pikir itu sebenarnya inti pertempatan karena berubah pikiran itu sama dengan pertempatan metanus metanonya nah saya mau izin menyampaikan memperlihatkan video dan gambar yang betul-betul membuat saya bukan cemas tapi terus bertanya kenapa kita menjadi begini ini aktivitas saya di rumah memelihara lalat BSS tidak kelihatan Pak Pemeta berarti dia tidak bisa share video ya top share dulu kali Pak kenapa share screen yang top share yang PPT nya Pak ini kalau dalam kasus ini saya agak powerpoint nya di stop share Pak powerpoint di stop baru lalu share ulang yang videonya share screen ulang kemudian share lagi Pak share lagi kemudian pilih videonya videonya di WhatsApp muncul oke sudah muncul Pak kalau ini di rumah saya dengar suara saya ya Pak ini di rumah di rumah saya bisa baca bisa baca read the Bible ini saya dapat gambarnya di Taiwan Bible itu dipanjangkan menjadi basic instruction before leaving earth instruksi dasar sebelum kita meninggalkan dunia read the Bible basic instruction before leaving earth itu sekitar masalah lingkungan hidup jadi instruksi instruksi yang harus kita ikuti sebelum kita meninggalkan dunia lakukanlah lakukanlah sebelum kita meninggalkan dunia jangan bilang toh kita akan meninggalkan dunia jadi biar aja gitu nah ini pertanyaan untuk mengajak saudara-saudara dan saya merenung ya berefleksi tentang kenyataan hidup kita apakah lingkungan gereja maksudnya gereja dan tempatnya alamannya dan lain sebagainya mencerminkan lingkungan yang ideal dalam arti lingkungan hidup kita itu menjadi lingkungan komunitas Kristen yang menjadi model taman kehidupan yang dengannya kita bisa membayangkan langit baru dan bumi baru gereja kita ya gereja gedung tempat kita berkumpul dan beraktifitas apa yang terjadi dengan lingkungan di sekitar gereja silahkan teman-teman sendiri teriksa saya setiap kali melihat halaman di cor itu menangis air mata tidak keluar tapi hati saya menangis tapi saya bisa mengerti karena orang mungkin tidak paham bahwa itu salah satu dari yang menyebabkan kemanasan global kemanasan global kalau nanti ada yang mau lihat film yang saya rekomendasikan dulu sebenarnya film aslinya ada di Netflix tapi saya cari di Netflix tadi sudah tidak ada tapi ada di Youtube judulnya Kiss the Ground di Youtube ada film yang berjudul Kiss the Ground saya baru ketika nonton film itu baru disadarkan betul bahwa ternyata salah satu sumber kemanasan global yang paling besar sumbangsinya adalah matinya mikroorganisme di dalam tanah mikroorganisme itu mati oleh karena ya termasuk ketika dia tempat hidupnya yaitu tanah ditutup dengan beton karena itu menimbulkan situasi tidak kondusif bagi bakteri untuk hidup jadi tanah menjadi kering dan kalau dia kering bakterinya menjadi mati padahal bakteri itu beberapa diantaranya salah satu fungsinya adalah menarik karbon dari udara jadi selama ini kita bicara yang merusak ozon itu adalah karbon betul tapi kita lebih sering pikiran kita dibentuk oleh informasi yang mengatakan bahwa polusi udara itu salah satu atau boleh dibilang penyumbang paling besar terhadap rusaknya ozon karena karbon yang naik ke atas dan ternyata salah satu penyumbang terbesar bahkan terbesar sebenarnya adalah matinya mikroorganisme dalam tanah antara lain karena itu beton-beton pesticida insektisida semua yang mematikan bakteri dan mengerikan Bapak Ibu sekalian karena kalau lihat petah dari udara saya tidak pernah naik begitu tinggi planet bumi dari jauh proses desertifikasi terus berlangsung maksudnya proses menjadi menjadi gurunnya permukaan-permukaan tanah di berbagai belahan dunia itu semakin besar jadi makin banyak tanah yang terpapar panas dan karena kering maka mikroorganismenya mati mikroorganisme mati karbon lari ke atas itu rumusnya jadi kalau nonton film Kiss the Ground siumlah tanah disana kita bisa mengerti bagaimana mikroorganisme itu menjadi salah satu yang harus diterbanyak supaya pemanasan global bisa dikurangi jadi mikroorganisme secara langsung menyerap karbon dari udara tapi juga dengan mikroorganisme ada dalam tanah maka tanaman akan tumbuh baik dan tanaman itu juga menyerap karbon dari udara memasukkannya ke bagian bagian-bagian batang atau apa intinya karbon itu kehidupan dia menjadi petaka ketika dia salah tempat jadi tempatnya harusnya di dalam tanah di dalam tubuh manusia di dalam tubuh-tubuh tubuh-tubuhan di dalam tubuh hewan tapi sesuatu salah kelola sehingga dia larinya ke udara karena tumbuhan banyak yang ditebang memati tanah gersang panas mikroorganisme mati saya sungguh sangat gelisah Bapak Ibu sekalian saya kepada teman-teman termasuk ke Pak Altius itu saya bilang satu-satunya alasan yang paling jelas yang masih membuat saya berani minta umur panjang ke Tuhan adalah karena saya masih mau melakukan itu itu alasan untuk hidup yang cukup signifikan ngapa yang selalu minta panjang umur kalau kita tidak berkontribusi untuk taman kehidupan kalau kita justru menjadi membawa masalah bagi lingkungan membawa masalah bagi kehidupan jadi saya rekomendasi kalau ada yang berminat bertani atau kalau mau mendukung para petani karena saudara semua yang tidak petani tidak juga bisa hidup kalau tidak ada petani tapi supaya pertanian terus ada dan semakin sehat saya rekomendasi ini pertanian jadam ini hanya bertahan di Korea jadi yang berguru ke alam alam organik bisa bisa dicari di Youtube banyak sekali ini pertanian jadam kalau yang di Indonesia saya sedang belajar dari Youtube dan sedang berusaha mencari akses bagaimana ketemu orang ini Bayu Diningrat yang mengembangkan pertanian sehat mandiri istilahnya bisa di share di di searching di Youtube dengan mengetik BSM atau Bayu Sehat Mandiri atau pertanian terpadu pokoknya banyak orang ini Bayu Diningrat kalau menurut kesaksiannya di Youtube itu seorang hamba Tuhan tapi dia ahli herbal dan dia orang yang mengaku terpaksa kaya artinya tidak pernah berniat untuk jadi kaya tapi ketekunannya pada bidang-bidang herbal pada bidang pertanian itu membuat dia terpaksa kaya nanti bisa lihat lebih jauh apakah yang orang ini omongkan tapi saya sedang mencari akses untuk bisa menemukan orang ini sudah puluhan tahun bergerak di bidang itu dia menjadi miliarder yang agak sembunyi saya sedang cari-cari juga apakah dia memang masih pendeta atau sudah berubah agama belakangan dia banyak bicara di lingkungan pesantren atau itu adalah suatu cara untuk senyap masuk ke semua lini tapi dia dulu pendeta entah sekarang apakah masih pendeta tapi saya berguru ke dia untuk hal pertanian terpadu pertanian sehat dan mandiri artinya tergantung tidak tergantung kepada korporasi yang menghasilkan bibit dan semua penyokong pertanian non-organ nah itu tiga minta maaf Bapak Ibu sekalian kalau ini mungkin tidak sesuai yang diharap tapi ini yang saya bisa share untuk kita berdiskusi mengenai sebagai gereja yang diutus ke dalam dunia ada di dunia sekarang ini sedang berhadapan dengan isu ekologi isu lingkungan hidup apakah yang saudara akan lakukan mulai dari rumah di gereja di lingkungan kerja BWGT dalam rangka kecintaan kepada lingkungan hidup saya tahu sedang menggalakkan bagaimana supaya sampah plastik semakin berkurang termasuk dengan membawa air minum pakai tumbler saya setuju saya setuju BWGT kita semua harus sadar bahwa untuk budaya itu kita masih perlu fasilitas dan perlu kesadaran bersama di negara-negara yang sudah mempraktekkan itu dua yang saya lihat satu kalau orang membeli minuman temasan pakai botol plastik uangnya akan ditembalikan sebagian kalau botolnya dikembalikan ke tempat itu satu yang bawa tumbler dimana-mana bisa mengisi air minum kalau kita kan bawa tumbler tapi di luar sana kita tidak punya tempat untuk mengisi air gratis atau beli kalau mau beli tapi di Taiwan saya lihat dimana-mana memang ada air gratis air yang bisa diminum dimana-mana jadi tidak perlu bawa tidak perlu memberi minuman kemasan karena cukup dengan tumbler saya bisa minum dimana-mana jadi ini berarti BGT kita semua masih harus mendorong aspek lain dari gerakan cinta lingkungan melalui pengurangan atau mengabaikan sampah plastik ini bukan hal yang baru Bapak-Ibu sekalian jadi mari berbagi terima kasih saya sudah ambil waktu cukup panjang untuk menyampaikan presentasi ini merendahan berguna sekedar untuk membangkitkan kembali atau mengingatkan kita mengenai isu yang sangat krusial dan di depan mata ancamannya kalau kita tidak berubah sikap dan tindakan dari sekarang krusial moderator saya kembalikan dulu krusial semangat Pak Pendeta Bapak Lali ambil alih Bapak Lali baik ya terima kasih Ibu Karisma yang sudah mengambil alih di awal tadi mohon maaf Bapak Ibu karena tadi sempat terlambat karena baru pulang krusial semangat Pak Pendeta untuk materi yang luar biasa pada malam hari ini sungguh penjelasan yang sangat menginspirasi tentang gereja dan lingkungan hidup untuk membuat diskusi kita menjadi materi kita menjadi lebih menarik lebih hidup maka kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang dimana pada sesi pertama ini kita akan membuka tiga sesi tiga pertanyaan pada sesi yang pertama silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya raise hand dulu silakan tidak ingin siri-siri langsung hal praktis saja ya betul ayo jika ada Bapak Ibu adakah yang mau bertanya pemuda tentang isu lingkungan ada yang mau ditanyakan karena kita tahu beberapa tahun ini isu lingkungan sering diangkat dalam beberapa topik oke yang pertama ada Ibu Karisma Ibu Karisma dan Ibu Heri oke Ibu Heri Ibu Heri Anirusen dan Ibu Karisma silakan untuk yang pertama Ibu Karisma Rara oke Pak Pendeta ini soal perkembangan industri di Kalimantan Pak Pendeta di Kalimantan Utara ini kan sementara terkenal dengan industri yang kawasan industri malah digadang-gadang sebagai kawasan industri terbesar di dunia ada di Kalimantan Utara dan juga di Tarakan sekarang lagi dibuka pabrik kertas dan ini dampaknya luar biasa menurut saya pada lingkungan dan dimana-mana sekarang di Tarakan sudah tampang sekali banjir yang 20 tahun lalu saya datang ke Tarakan bagian tempat saya kerja itu Pak Pendeta tidak pernah banjir tetapi sekarang itu sudah datang turun hujan sebentar saja itu sudah bisa banjir nah kerusakan-kerusakan lingkungan menurut saya dalam hal ini juga pemerintah punya andil Pak Pendeta bagaimana mengendalikan hal-hal itu karena kalau ini kan industri-industri ini dibuka karena kan juga ada izin pemerintah bahkan mungkin milik pemerintah ataupun oknum pemerintah seperti itu nah kira-kira bagaimana Pak Pendeta melihat hubungan pemerintah dengan gereja dalam menjaga lingkungan seperti itu udah semangat ya terima kasih Ibu Karisma mau langsung dijawab Pak atau ke pertanyaan kedua dulu boleh langsung boleh boleh juga di oke lebih segera kalau boleh langsung aja betul saya sepakat saya ikut dengan Pak Pendeta jadi kita langsung memberikan respon terhadap pertanyaan Ibu Karisma silahkan Pak Pendeta ini juga isu yang kan bukan lokal ini jadi dia ada skala lokal nasional global yang saya masih terus menerus cari juga adalah bagaimana jaringan global itu begitu kuat membuat sesuatu yang terjadi di sini sebenarnya tidak bisa dilihat sampai pada kebijakan daerah atau provinsi atau pusat artinya banyak hal di Indonesia itu bukan kehendaknya pemerintah tapi kehendaknya orang yang kita tidak tahu saya ketemu dengan Profesor Kim Yongbok namanya dari Korea dia bicara mengenai global network of power global network of crime pokoknya rupanya semua hal ada bisa ditemukan dalam jaringan global jadi contoh saja saya masih harus berusaha membuktikan juga tapi kan diomongin secara terbuka di Youtube oleh orang-orang yang peduli jadi jagung ambil saja contoh jagung jagung kuning itu yang bersama-sama yang dipromosi sedemikian rupa dan memang berkembang cepat sekali di Sulawesi di Kalimantan juga ceritanya adalah cerita cerita di Youtube juga ini artinya terbuka orang membicarakannya itu juga bagian dari kooptasi kapitalisme terhadap petani jadi bagaimana supaya elit global yang kita tidak bisa mendefinisikannya itu tetap menguasai semua yang sebenarnya yang sebenarnya kunci kehidupan penelitian dibiayai oleh mereka penelitian mengenai benih penelitian mengenai pupuk penelitian mengenai pestisida dan sebagainya itu paket semua di paket semua jadi kalau saya membeli jagung itu saya harus beli pupuknya saya harus beli pestisidanya dan sebagainya itu ada dalam tangan orang-orang yang tidak kita kenal jadi kalau pertanian sehat mandiri dia akan bilang untuk menghindari itu kita harus kembangkan sendiri yang lokal dan mandiri dan terus berguru dari alam orang-orang yang berada di posisi ini juga sadar bahwa mereka menghadapi suatu kekuatan yang tidak bisa ditahannya karena mereka bermain sampai pada legislasi waktu Prof. Kim Yongbok itu bicara mengenai The Global Network of Power dia bicara gitu yang yang kekuatan global ini global empire namanya kekaisaran global itu mengendalikan presidenmu mengendalikan kapolerimu mengendalikan semua jadi pikir-pikir apa ianya apa bisa terjadi seperti itu faktanya kita sebagai negara yang masih lemah merasakan sekali saya kira salah satu yang selalu orang bisa ingat walaupun Jokowi mulai dicelah juga tapi bagaimana dia berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman asing terhadap Freeport atau apa yang lain itu juga membuktikan kepada kita bahwa memang Indonesia diatur dari luar juga kita bukanlah sepenuhnya berdaulat betul atas semua hal jadi kalau bicara mengenai lingkungan di Kalimantan kayaknya bukan porsinya bupati ada di pusat bagaimana bagaimana kekuatan di luar jangkauan kita mengatur yang di pusat kita juga tidak punya akses untuk mengetahui siapakah yang ada di sana tapi kalau Roky Gerung itu berani sekali bicara dengan orang dari pusat beternak di daerah terlalu terlalu berani dan terlalu apa ya untuk bicara mengenai bagaimana para legislator itu masuknya kezenayan dibiayai oleh orang-orang kaya untuk membuat legislasi itu ada di dalam kendali mereka gereja bersuara termasuk nanti melalui sidang raya PGI apa yang PGI bisa mainkan untuk isu-isu besar semacam itu yang jelas ini kan saya refleksinya sebenarnya mengapakah kita yang sudah begitu lama prihatin dan terus berjuang untuk itu tapi kok makin hari makin terasa bahwa perjuangan kita tidak ada hasilnya makanya saya sekarang ke apa kerana apa yang kecil saya bisa buat untuk bagi diri saya sendiri atau bagi lingkungan terdekat saya bisa berdampak siapa tahu siapa tahu itu bisa menjadi bagian dari yang menarik orang untuk menoleh menoleh ke yang basic kehidupan instruksi mendasar yang harus kita pegang untuk kehidupan sebelum kita meninggalkan dunia ini saya izin putar video satu lagi untuk melihat apa yang membuat saya sungguh sangat prihatin bisa tampil ke itu kelihatan di gambar ini kelihatan Pak saya putar video ini ini baru saya ambil sore di depan rumah mertua saya di atas lumbung ada tiga orang remaja biasa sampai puluhan anak-anak anak-anak dan remaja ada di sini dengan wifi gratis dari tetangga mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan hanya belum terlihat di sini belum terlihat bagaimana caranya saya saya stop lagi ya sudah terlihat Pak sudah sudah Pak kelihatan kelihatan tadi itu kelihatan Pak kelihatan tapi ini hanya tiga remaja yang main HP jadi pulang sekolah mereka ada di sini sampai sore pulang makan terus datang lagi apa yang Bapak Ibu bisa bayangkan dengan anak-anak yang hari-harinya habis begitu tanpa bersentuhan dengan tanah apa yang bisa terjadi di masa depan dengan orang tua tidak membiasakan anak untuk bergaul dengan alam untuk sadar betul bahwa kehidupan kita ditopang oleh tanah tanah yang sehat oleh air yang sehat oleh udara yang sehat itu kegelisahan saya yang paling dalam sekarang dari patung kami kekatuan telah semakin lama orang semakin jauh meninggalkan alam padahal kita tahu bahwa dari tanah kita hidup karena memang kita diambil dari tanah saya mau sebut sedikit mengenai apa yang Pak Bayu bilang mengapa di katolik atau di islam ada yang disebut Bungi Talu malam ketiga malam ketujuh malam seratus terus ada malam seribu dan malam seribu itu yang terakhir jadi peringatan di seribu hari kematian dan ternyata dalam penemuannya dia menemukan bahwa di tahun ketiga di hari keserayaan ribu itu kita sungguh-sungguh sudah kembali ke tanah baru sepenuhnya kembali ke tanah artinya kembali menjadi penyokong kehidupan lagi itu lingkaran dari tanah kembali ke tanah bahwa kita hidup dari tanah kita hidup dari tanah tidak ada itu Tuhan yang Tuhan yang tetapkan itu basic basic yang Tuhan sendiri tetapkan ya gereja akan terus bersuara didengar atau tidak didengar ya harus terus bersuara kan tidak tahu apakah orang itu tadi yang saya bilang kita harus memahami dengan bergaul tidak mungkin saya paham betul kenapa banjir menjadi sedemikian parah kalau saya tidak bergaul dengan tanah lama sekali saya berpikir ya banjir itu karena pohon sudah banyak yang ditebang ya memang itu salah satu tapi baru tahu bahwa penyebab banjir yang tidak dimengerti banyak orang ialah karena struktur tanah sudah rusak tanah yang sehat itu menyerap air dan menyimpan air dengan baik dan tanah yang sudah rusak akan segera menjadi air segera mencair kalau kena air itu ada di video youtube juga youtube juga saya ingat bagaimana dibandingkan antara tanah yang sudah rusak dengan tanah yang masih sehat tanah yang masih sehat kuat menyimpan air menahan air dan tidak gampang untuk menjadi larut dalam air lalu meleleh pergi jelas kalau pohon ditebang mikrobama di dalam tanah ya tanah tidak sehat jelas disemprot dengan insektisida pesticida atau bahan organik yang mematikan bahan non organik bahan sintetik atau non organik yang mematikan mikroorganisme akan membuat tanah rusak tanah rusak mudah terjerus air itu sudah rumusnya itu basic basic alam sifat alam jadi kita akan terus menyorakan itu kita akan terus katakan pabrik kertas mungkin tidak bisa dihindari karena kita tahu bahwa siklusnya jelas pohon ditebang sekian ditanam sekian kalau itu diatur sedemikian rupa dengan pola yang organik mestinya tidak akan terlalu artinya manusia punya hikmat untuk menata itu bagaimana kertas bisa diminimalisir kalau memang harus diminimalisir bagaimana kertas bisa dibuat lebih ramah lingkungan itu kan ada upaya-upaya ke situ waktu saya ke Filipina dulu di di satu tempat kami pergi melihat walaupun kecil tapi itu suatu perjuangan untuk membuat kertas yang organik jadi tidak ada bahan kimia saya lihat sinis juga karena kita kan butuh banyak sementara dibuat dengan model seperti itu kapan banyaknya tapi rupanya maksudnya hanya untuk mengatakan bahwa sebenarnya bisa secara basic natural bisa bisa tapi bagaimana bagaimana kita menghadapi yang sekarang itu kan prinsipnya masif cepat kita butuh banyak dan kita butuh cepat jadi seolah-olah itu menjadi alasan untuk bagaimanapun kita tidak bisa sepenuhnya kembali ke alam saja kita bisa bergama dengan yang sintetik yang kimiawi tapi itu pabrik kertas sudah jelas itu saya tidak mau katakan bahwa mungkin legislator di sana adalah piaraan dari pusat tapi jelas konflik yang tidak pernah bisa kita urus dengan baik itu terus berlangsung di negeri ini kalau ada kebijakan negara boleh jadi itu juga adalah bagian dari kita ada di bawah tekanan kekuatan global bukan karena kita menghendakinya tapi karena kita menjadi bagian dari sistem global yang yang mengorbankan yang masih lemah makanya GPIC itu tetap menjadi tema yang terus hidup justice peace and integration dalam semua level bagaimana keadilan global utara selatan maju maju berkembang itu bisa diperjuangkan ya pemerintah punya andil untuk mengendalikan rakyat sebenarnya pengendalikan paling utama karena kedaulatan ada di tangan rakyat tapi saya kira kedaulatan kita sudah kadang-kadang menjadi tidak kita hargai mungkin pengalaman hidup selama puluhan tahun di negara ini membuat kita begitu-begitu saja tidak merasa bersalah bahwa kita mengorbankan kedaulatan kita tidak percaya bahwa ketika kita menggunakan kedaulatan kita untuk memilih akan ada proses perbaikan sepertinya kita berhenti di siapapun naik kita akan kembali ke tangan kita masing-masing nah kotoraya nah minta-minta paham keting dan alas usim tosili kita reka sama puluh nosok reka sama puluh nah tak para di Tirolentu minta keting nah mumpung datang sekali-sekali kalau kita dikasih ambillah jadi tentang semua isu yang dikatakan itu kan kita mesti jelas apa yang salah di sana dan menurut saya harusnya kita bersuara saya mau menyebut satu hal khusus tentang itu jadi saya sengaja mengulang-ulangnya karena menurut saya apakah kita memang tidak tahu atau kita sedikit tahu tapi tidak peduli yang saya duga memang seperti saya katakan tadi cukup mudah untuk paham bahwa udara dan air ketika terjemar itu bahaya tapi belum banyak orang yang paham atau tahu mengenai kerusakan tanah jadi Bapak-Ibu sekalian tanah yang rusak bisa diperbaiki itu yang saya dapat dari pelajaran diikuti kuliahnya Pak Bayu atau kuliah jalan kalau kalau ada tanah yang sudah rusak kita bisa membuat yang namanya mikroorganisme untuk pembina tanah supaya tanah yang sudah rusak itu pulih kembali walaupun prosesnya lama tapi bisa selama ini saya pikir tanah di sekitar pembuangan dari dapur itu tidak sehat ternyata dalam pertanian sehat mandiri itu itu justru menjadi sumber bakteri yang harus dilipatkan untuk memperbaiki tanah yang rusak karena disitu ada bakteri yang bisa mengurangi logam berat menjadi kembali ke alam jadi pokoknya saya masih cukup yakin bahwa serusak apapun ini tanah ada solusinya kalau kita mau dan tidak hanya terus bergerak untuk merusaknya tanpa berjudi apa yang terjadi dengan makhluk tak kelihatan di dalamnya jadi nanti saya saran kalau ada yang berminat di Netflix sepertinya tidak ada lagi mungkin ditarik karena agak provocative memang tapi di Youtube masih ada film kiss the ground setidaknya itu membantu kita untuk pekah terhadap masalah yang sedang kita hadapi terkait dengan tidak sehatnya tanah mungkin itu dulu terima kasih Ibu Karisma ini isu lama yang sampai hari ini tidak diperbaikan jangan berhenti bersuara baik terima kasih Pak Pendeta cukup jelas ya Pak Karisma kita pindah ke penanyaan kedua tadi ada Ibu Heriani Rusen silahkan kita masih ada waktu 22 menit lagi untuk selamat malam Pak Pendeta dan semuanya sebenarnya tadi dari penanya pertama dan juga dari jawab Pak Pendeta itu sudah terjawab apa yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana kurangnya disiplin khususnya kita sebagai warga teraja untuk ikut andil dalam menjaga lingkungan kemudian bagaimana juga gereja-gereja teraja mempunyai program yang mungkin ikut menjaga lingkungan BWGT kemarin juga punya program seperti keugah harian tapi ternyata mungkin kurang-kurang bagaimana ya maksimal saya kira mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang diprogramkan oleh gereja teraja yang sekiranya mendukung kita untuk menjaga lingkungan kita tapi tadi dari jawaban Pak Pendeta sebelumnya sudah saya dapatkan banyak jawaban dari pertanyaan saya itu saja dulu Pak Pendeta terima kasih oke ya baik ini sudah terjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Karisma dan dijawab oleh Pak Pendeta berarti sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Herihani Rusyan baik ada penanyaan ketiga ini Pak Pendeta dari Ibu Werlin dan Bapak Andarya Songgo silakan Oma silakan atau Opa kayaknya bertanya woy Opa mantap ya terima kasih Pak Moderator ya selamat malam Pak Pendeta selamat malam selamat malam sangat tertarik tadi dengan materi gereja dan lingkungan hidup saya mungkin di poinnya saja tadi yang dijelaskan itu tadi bahwa apa yang harus kita lakukan khususnya di dalam gereja dan lingkungan hidup ini nah itu tadi itu tadi ada dua poin ada dua poin tadi yang dijelaskan bahwa yang harus kita lakukan dalam menjaga kondisi lingkungan yang pertama itu tadi bahwa memahami dalam relasi dan aksi semakin bergaul semakin paham dan bisa bertindak nah ini kenyataannya kayaknya berstolak belakang ini di dalam di masyarakat artinya bahwa mereka memahami tetapi tidak melakukan mereka tidak melakukan dalam hal mengatasi pencemaran pencemaran lingkungan baik di lingkungan kecil maupun lingkungan yang lebih luas nah yang kedua itu tadi bahwa kembali ke pertanian organik nah ini ini juga yang sekarang ini yang banyak masalah sekarang itu adalah ini non-organik ini ya karena semua petani ini yang maunya adalah instant jadi tanam langsung jadi gitu nah sementara seharusnya kalau kita berkaca tadi bahwa tanah yang rusak adalah menghasilkan juga hasil yang rusak nah oleh sebab itu mungkin ya ini semacam sharing saja Pak semacam sharing supaya kita lebih memahami tugas dan tanggung jawab kita dalam memelihara dan menjaga lingkungan dimana saja kita berada nah sangat tertarik juga itu tadi bahwa Pak Pendeta tadi menyatakan bahwa sebelum kita meninggalkan dunia apa yang bisa kita tinggalkan yang lebih baik nah oleh sebab itu ya khususnya di dalam ya pencemaran lingkungan ini kembali itu tadi bahwa kalau misalnya di lingkungan lingkungan gereja tadi kalau berbicara misalnya ini pengetuk semua merusak tatanannya khususnya di dalam ekosistem apa namanya lingkungan dan sirkulasi angin dan udara nah kira-kira nah kalau misalnya seumpama di halaman-halaman gereja dan samping gereja itu misalnya tidak tidak dicur dan apa segala macam ini kayaknya kurang-kurangan juga nah ini dampaknya lagi apa namanya sudah tidak ada lagi apa sirkulasi ya maka jadi dengan adanya pengecuran itu tadi maka menimbulkan polusi apa namanya udara yang panas ini nah jadi saya kira ini saja tadi Pak ya buka semacam ini saling sharing sehingga saya akan mengatakan bahwa sekecil apapun yang bisa kita buat dalam hal kelestarian alam dan lingkungan itu adalah yang membawa yang terbaik untuk kita semua ya saya kira ya hasil dikit itu aja Pak ya ya terima kasih ya terima kasih Pak Andriya Songgo untuk sharing yang diberikan mau ditanggapi Pak Pendeta atau gini boleh saya mau tambah ceritanya waktu saya kami kami ikut sidang raya di Jerman kami dibawa kelompok kami dibawa ke tempat dimana kami mendengarkan presentasi dengan video dari seorang yang bergerak di bidang konstruksi tapi konstruksi yang ramah lingkungan itu sedang diperjuangkan di Jerman jadi begini bangunan kita yang menggunakan bahan-bahan yang diproduksi dari pabrik itu tidak ramah lingkungan sekarang ada tapi memang lebih mahal lebih mahal untuk awalnya tapi murah untuk selanjutnya dan menjaga lingkungan jadi tembok diganti dengan dinding yang terbuat sedemikian rupa dengan bahan utama jerami jerami gandum jadi di bagian dalam dari dinding itu dipakai apa jerami gandum yang sudah bukan cuma gandum ada memang jerami yang khusus untuk ketika dipadatkan dia menjadi sangat kuat dan fungsinya itu ialah mengurangi penggunaan bahan pabrikan begitulah dan selanjutnya dia akan mengurangi penggunaan energi untuk pemanas di musim dingin jadi dengan dinding yang dibuat semacam itu kita tidak menggunakan banyak bahan kimia tapi kemudian juga menyihemat listrik untuk pemanas karena ketika dibuat begitu kita hangat di dalam itu poinnya itu menjadi teknologi baru di Jerman yang sedang saya belum tahu apakah digalahkan tapi di banyak video yang dibuat waktu itu kelihatan sekali bahwa ini satu bisnis besar yang akan jalan ketika orang semakin sadar mengenai ancaman bahaya kemenasan global kerusakan lingkungan hidup itu negara seperti Jerman jadi bagaimana kembali ke alam tadi saya ke kampung dan orang-orang di kampung seperti tidak percaya bahwa saya sedang berusaha untuk membuat kondok dengan atap jerami alang-alang dan bulu hijuk jadi saya pesan saya minta adakah yang bersedia untuk mencari untuk mengambil karena di kampung banyak bulu hijuk untuk dipakai sebagai lapisan yang akan membuat atap alang-alang itu bertahan lama saya ditertawai tapi rupanya memang karena ada tren dimana orang kampung merasa sudah lebih baik dengan menggunakan atap seng atau spandek sepertinya ketinggalan kalau kembali ke alam jadi di kampung itu justru terbalik orang merasa tertinggal kalau masih tetap dengan alam sementara saya yang sudah lama tinggal di rumah batu misalnya merasa sangat tertarik untuk kembali ke alam karena jelas rumusnya penggunaan atap seng dan lain sebagainya pabrikan itu saya kira menjadi sebab mengapa di koranya bambu tidak diurus lagi jadi bambu tidak dianggap sebagai tumbuhan yang begitu penting karena tidak lagi akan digunakan banyak untuk atap rumah bagaimana memakpiyong dan kalau orang menebangnya seenaknya tidak dengan cara yang leluhur kita ajarkan bahwa menebang bambu itu begini caranya tidak sembarangan tidak sembrona sekarang banyak bambu rusak dan mati oleh karena tidak diurus dan tidak diurus itu oleh karena memang penggunaannya sudah terbatas jadi kalau ada gerakan kembali ke alam saya kira akan terjadi saya sedang bibit bambu juga di rumah karena itu terima kasih opah sudah berbagi mental instan ini saya kira bagaimana ya saya selalu bilang hukum pertama yang Tuhan tetapkan di taman Eden belum ada dosa manusia sudah disuruh kerja 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 kurus bumi memangkur dan menjaga mencangkur dan menjaganya saya tampilkan tadi video anak-anak yang main internet game sepanjang hari karena perhatian betul mereka ini masih bagaimana caranya bisa diajak kembali ke mengolah tanah walaupun mereka tahu bahwa padi itu datangnya dari tanah jagung itu datangnya dari tanah jadi menurut saya yang saya mengatakan dengan memahami dalam relasi dan aksi kita tidak bisa dengan hanya membaca atau mendengarkan dari orang mengenai alam mengenai lingkungan hidup lain kalau kita memang memahami karena kita berrelasi dengannya dan bertindak atasnya dengan kalau kita membaca dari buku atau memperoleh informasi dari luar diri kita tanpa pergaudan dengan alam tanpa pergaudan dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan bahkan dengan semua yang tidak kelihatan di dalam tanah jadi mulailah mulailah dengan apa yang bisa kalau soal puffing block cerita lain kalau di Eropa itu hanya jalan-jalan protokol yang pakai coran itu pun ada sistem drainasi yang membuat tanah di dalamnya tetap bisa basah jadi jalan-jalan yang kelas 4 atau 5 di Indonesia dengan puffing block dengan puffing block itu ramah lingkungan karena membuat air tetap bisa meresap ke dalam tanah orang bilang itu mahal oke mahal tapi layak mahal karena dia menyelamatkan kehidupan daripada murah dan praktis tapi merusak kita tinggal pilih saya kira gereja hidung-gidung gereja pastori rumah warga jemaat mestinya bisa menterminkan saya menyarankan kalau sudah terlanjur kan ada caranya supaya air bisa masuk kembali dibor saja dibor dilubangi beberapa bagian dimana air bisa meremes masuk intinya itu bagaimana supaya dia tetap ada kelembaban yang memungkinkan bakteri memungkinkan mikroorganisme tetap bisa hidup di dalam itu saja tapi kalau masih bisa mengambil posisi biar mahal tapi berguna bagi lingkungan lebih baik itu kan kita hanya menghindari lumpur mau membuatnya lebih cobalah jalan-jalan ke Eropa dan lihat bagaimana jalan-jalan raya kan hanya lorong tapi jalan raya pun dibuat dari papi blok mahal tapi menopang kehidupan daripada murah tapi merusak sama saja dengan bahan-bahan non-organik yang kita bilang cepat nah ini yang saya sedang pelajari karena dari youtube itu memang sudah dikatakan bahwa organik juga bisa cepat setelah ditemukan ada yang disebut katalis pembina tanah katalis pembina tanah itu sebenarnya mikroorganisme yang dilipat-gandakan jenis yang besar dan bisa masuk ke dalam tanah dan mengolah tanah dengan caranya sendiri kalau dibiarkan mengikuti hukum alam saja memang pengomposan itu terjadi dalam waktu lama tapi dengan mengembang mikroorganisme secara sengaja itu bisa dipercepat murah mudah dan bermanfaat kalau yang sintetik buatan para kapitalis itu praktis mungkin kita bilang ya sebenarnya tidak murah karena sekarang ternyata kita tidak bisa kalau tidak subsidi tapi masalah paling berat di situ ialah ketergantungan kalau sudah di DNA kita pusing masakil dulu nanti petani soal kubuk susah mendapatkan tapi kalau bisa mandiri membuat sendiri semua bisa kalaupun memang pada akhirnya sedikit lebih lambat tidak masalah lambat tapi selamat itulah hal terima kasih Pak Pendeta penjelasannya atas tanggapan yang disampaikan dan kita lanjut Pak Pendeta ke penanyaan terakhir karena kita punya waktu tinggal 7 menit karena kita selesai jam 9 mohon maaf kepada Bapak Ibu yang lain saudara-saudari yang lain yang mungkin tidak sempat bertanya setelah ini karena sesi tanya-jawab akan saya tutup sehingga saudari Lady Junior akan menjadi penyakit terakhir silahkan saudari Lady pertanyaannya selamat malam selamat malam Bapak malam Lady dimana kok Lady di rumah Pak saya semakin benar-benar mendapatkan jawaban atas setiap apa yang Bapak sampaikan dan semakin teguh melihat ternyata yang Bapak selama ini lakukan ketika masih bersama-sama kemarin betul-betul membuat alam ini semakin hidup Bapak malah semakin memberi gambar luar biasa kadang lebih banyak waktu untuk menanam lebih banyak waktu untuk berkebun dan saya mungkin terlalu seorang yang senang untuk menuai serau biris serau dan lain sebagainya yang saya mau tanya disini Pak bagaimana tanggapan Bapak dengan banyaknya gereja dalam hal mungkin PWGT yang selalu dan rata-rata di gereja untuk membuat banyak pelatihan tentang merangkai bunga dan lain sebagainya tanpa melihat bahwa tidak semua gereja itu membuat pelatihan untuk menanam bunga karena kita lihat bahwa tidak ada bunga yang dirangkai kalau tidak ada yang menanam tidak ditanam kalau kita melihat konteks dan kondisi bahwa kalau di daerah kota itu tidak semudah di daerah seperti teraja untuk mendapatkan bunga kalau di kota sangat sulit dan mungkin bisa didapat ketika ditanam ini tadi ada kata mental instant ya kan perlu untuk ditanam beberapa waktu lalu bisa menghasilkan bunga untuk dirangkai bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu saya tampilkan lagi satu video supaya bisa lihat itu belum Pak share screen terlihat sudah lihat bisa lihat bisa lihat ya ya Pak dan itu penjual sayur pakai mobil menuju orang sering bilang orang sering bilang kayaknya orang teraja sudah mulai malas saya bilang menurut saya bukan soal bukan terutama soal malas tapi ini soal perubahan perubahan budaya jadi budaya uang orang di kampung dapat kiriman dari rantau beli sayur yang datang dari entah dari mana tapi sayur dibawa ke gunung itu agak aneh disana banyak gorengan pokoknya macam-macam semua dari alam yang sudah diolah sedikit terus dibawa untuk dijual kemana-mana jangan cepat-cepat bilang orang teraja malas mungkin rajinnya di rambut sholok rambut tukak atau rajinnya di tempat lain itu perubahan budaya aja karena sangat malas apalagi pegawai itu sangat rajin itu dia kan memang pegawai jadi tidak ada waktu untuk tanam tapi dia masih mau kasih makan babi jadi jangan cepat-cepat bilang malas kalau dia beli sayur babi itu perubahan budaya tapi bahwa ada kecenderungan tidak memanfaatkan atau mengelola apa yang ada di sekitarnya itu yang saya paling cari sebawahi mestinya sayur kalau ditanam sendiri terjamin bahwa ini organik jadi di rumah itu kami kami berusaha tanam apa yang bisa ditanam terpaksa membeli walaupun masih banyak membeli tapi membiasakan untuk anak-anak bisa melihat bahwa ditanam begini akan menghasilkan ini saya kira bagus merangkai bunga silakan itu budaya baru tapi harus dilanjutkan dengan bagaimana kita menanam tidak tidak sulit itu tanam bunga jadi jangan mengembangkan yang konsumtif jadi kan masih konsumtif kalau hanya menggunakan uang untuk membeli dan kemudian merangkai kalau bisa menanam bagus mungkin itu saja terima kasih banyak saya kira waktu juga sudah cukup mohon maaf kalau ada hal-hal yang berlebihan atau ada yang dicari tapi saya belum bisa bahagia sekali bisa mendapat kesempatan untuk berbagi dengan kawan-kawan di Betlehem semoga dari virtual kita bergerak ke onsite tunggu saya di track siap luar biasa ya terima kasih Pak Pendeta atas semua penyampaian dan tanggapan-tanggapan yang diberikan atas pertanyaan serta sharing-sharing yang sudah disampaikan tadi mungkin saya sedikit membacakan apa yang dapat saya simpulkan ya Pak dari materi kita malam-malam hari ini bahwa hidup manusia tidak hanya sebatas hubungan antara manusia dengan manusia tapi juga antara manusia dengan alam jadi kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Allah termasuk alam dan lingkungan-lingkungan kita yang ada di sekitar bahkan ada dalam penciptaan alam dibuat lebih dahulu agar menjadi tempat bagi manusia untuk hidup dan mendapatkan makanannya bahkan lebih jauh Allah memberi tanggung jawab untuk merawatnya yang dapat kita lihat sendiri pada kejadian 1 pasal 1 ayat 26 dan disini juga bisa kita katakan bahwa Tuhan itu menciptakan alam dari ketiadaan yang pada mulanya sehingga kita boleh bersyukur kita hidup karena alam masih hidup disini malam hari ini saya melihat ada dua mungkin ada banyak cuma saya baru dari saya sendiri melihat ada dua pendeta yang sangat aware terhadap lingkungan yang pertama adalah Pak Pendeta Suleman dan yang kedua adalah Pak Pendeta Rasili Senampe yang waktu itu mendapatkan penghargaan kalau saya tidak salah pada tahun 2022 mungkin ada yang lain tapi saya tidak tahu ya terima kasih banyak Pak Pendeta kita tutup untuk sesi kita pada malam hari ini dengan doa yang nantinya doa akan dibawakan oleh saudari siapa nih ada yang mau kah? atau saya tunjuk? mungkin ada yang mau memberi diri untuk doa tanpa harus ditunjuk silahkan jatuhnya Ibu Sarlota tiga oh Ibu ada Ibu Sarlota saya tidak lihat di zoom tidak ada kan? ya mungkin saudari Lola kalau Ibu Sarlota tidak ada saudari Lola ada? Ibu Lola Ibu Lola tidak ada saudari saudari Lista Ibu Sarlota ada di grup tapi tidak di zoom ya? ada di grup ada di zoom ada tapi dipanggil belum menyaut Ibu Sarlota lagi siap-siap kali lagi tanam bunga lagi tanam bunga lagi rangkai bunga mungkin petik bunga kalau ada baik mana Ibu Sarlota? masih di siri masih di siri tidak ada dari pada tidak merespon lebih baik kita pilih yang lain kalau memang karena kita akan rapat setelah ini kan? disampaikan Pak Milona tadi ada oke silahkan Ibu terima kasih ya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan mengakhiri pada pertemuan kita pada malam hari ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan kita berdoa sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan berterima kasih atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyitakan dalam kehidupan kami nyata pada saat ini Tuhan Engkau telah menyertai kami sehingga pertemuan kami hari ini boleh berjalan dengan baik dan biarlah pertemuan kami pada malam hari ini Tuhan senantiasa membawa sukacita tersendiri bagi kami Bapak di sorga Bapak pendeta yang telah berbagi ilmu dengan kami kerana Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya biarlah dalam setiap tugas yang dipercayakan Tuhan boleh dilakukan dengan sentiasa bersukacita dan mengagumkan nama Tuhan Bapak di sorga materi yang telah disampaikan kepada kami kerana Tuhan senantiasa memberkati kami agar materi ini kami boleh pahami dan biarlah kuasa roh kedua Tuhan memampukan kami untuk senantiasa mencintai lingkungan yang ada di sekitar kami Bapak di sorga kehidupan kami sepanjang malam ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kerana Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati kami menjaga kami sepanjang malam ini dan jika Tuhan berkenan besok pagi kami boleh menikmati hari baru hari karniat Tuhan Bapak di sorga rencana majelis gereja dan anggota jemaat melanjutkan rapat pada malam hari ini dalam rangka pembentukan penitian Natal kiranya Tuhan menyertai biarlah rapat ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang Tuhan percaya menjadi penitian Natal biarlah dalam kepenitian Tuhan boleh dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh rasa rasa takut akan Tuhan Bapak di sorga inilah doa kami Tuhan permohonan kami kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu Haleluya Amin 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 Ibu, kita ambil gambar Layar 1 1, 2, 3 Layar 2 1, 2, 3 Oke, kurus semangat Kurus semangat, penggimelo Ya, selamat malam teman-teman Malam kita lanjut ya Rapat ya Tadi sudah Ibu Sarlota berdoa Terima kasih Ibu Sarlota sudah Mimpin doa sekalian untuk rapat ketika ini Silahkan Ibu Pendeta Mimpin rapat kita Iya, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara Ya, sebagaimana disampaikan Pak Sekerkar Selamat malam ini kita melanjutkan Rapat, ada dua hal yang kita akan Bicarakan bersama Yang pertama Pembentukan Penitian Bagaimana? Kita langsung Bentuk Ya Ibu, langsung aja Ya, siapa ketuanya Siapa yang Rest hand dulu yang menjadi ketua Rest hand Ya, ada usul Bapak Ibu Ada usul Bapak Ibu Bermuda Ayo Usul Yaitu Pak Hos Siapa itu? Ya, Pak Hos Renal Tujuh Tujuh Renal ya? Ya Sudah Habit Habit Sudah apa? Sudah Sudah pernah Sudah tahun Dua tahun yang lalu Jadi ketua Pak Haryanto Pak Haryanto Nanti banyak bunga bunga Tidur Ransiakah? Tanam bunga dulu Tidur 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 Bagaimana, Pak? Emang udah jadi ketupan di jenatan? Tidur Yang sepakat Oktavianus Bala Rest hand Oke Itu Oktavianus Bala Oke Sekretaris Ada Oktav Ada Oktav Di Zoom Tidak ada Tidak ada Tidak ada Siapa? Eriani Rusen Pak Haryanto Bu Bagaimana? Erianto Kayaknya saya ada rencana Bulan 12 itu pulang Bu Pulang kemana? Pulang kemana? Pulangan Bu Mungkin ada rencana untuk pulang kampung nanti Pulang 12 Kalau tadi sarannya Kalau tadi sarannya Saudara Oktav mungkin cocok Atau Atau Lansia Om Petrus Lino Kak Hary Sampai subuh Tidak selesai nih Bisa Betul Gimana? Keluar subuh Oh gimana? Eh kok kita pakai nantar ya? Iya lah Kalau di dalam Keluar ini Sebentar Bu Masih lobby-lobby sama Pak Sekret Oh iya Tidak bisa dia Kenapa? Dia ada Tryout Disibuk bilang Desember Ya ujian Oh ini KSR Kalau tiada Bapak-Bapak yang siap Esther atau Esther atau Saudara Ini Bapak Win-win Pak Andresong Sudah pernah Oke lah Saya lah Bu Ya Itu Mantap 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 ya Ibu Heriani Tuhan berkati Sekteris Menover Bendahara Jangan Jangan Banti Post Benda Haran Ibu Heri Ibu Heri Tunjuk Siapa Sekretaris Ya ketua Ibu Heriani Sekretarisnya Siapa Anton 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 Sepati Ya Kasih Anton Benda Haran Sekretaris Anton Sepati Benda Haran Anton Mau berangkat Kan Ya Ya Ada Bapak Nanti Kau dikena KPK Nah Seksinya Apa lagi Nanti Mungkin Atau nanti Dilingkapi Ya Dilingkapi sama Itu Membuat Undangan Untuk rapat Dan melengkapi Bagaimana Lengkapi Yang lainnya Oke Sudah sepakat Ya Untuk Panitia Natal Tahun 2024 Ketua Ibu Heriani Rusin Sekretaris Bapak Antonius Sepati Dan Bendara Ibu Marce Antonius Sepati Ya Siap Berangkat Berangkat Kemana Sayang Dia mau Berangkat Sampai Januari Kalau 14 Sini Berangkat Sampai Januari Mau pelatihan Dia Terperhenti Bagaimana Bagaimana Tidak ada suaranya Kak Paul Anton Tumoh Berangkat Okta Tidak Bisa Oh iya Bisa Okta Itu Jadi Ya Bagaimana Okta Okta Bisa 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 Oke Okta Sekretaris Oke Sudah selesai Untuk Panitia Natal Nanti Rapat Ketua Ibu Heriani Sekretaris Pak Oktavianus Dan Bendahara Ibu Marcheng Nanti Mereka yang Melengkapi Untuk Seksisnya Kebawah Kita Masuk Di Yang Kedua Ada Surat Masuk Dari VIO Untuk Magang Di Jemaat Betlehem Tarakan Bagaimana Bapak Ibu Respon Kita Saya Bacakan Suratnya Buk Bentar Ya Bacakan Dulu Ya Kepada Yang Terhormat Pimpinan Majelis Kereja Turan Jemaat Betlehem Tarakan Shalom Yang Bertanda tangan Di bawah Ini Nama Okto Fionaldi Balak Limbung STH Mfil Sarjana Teologi Magister Filsafat Kelamin Laki-laki Tempat Tanggal Lahir Bunyu 13 Oktober 99 Yang Dibawain Yang penting Dengan Ini Mengajukan Surat Permohonan Menjadi Tenaga Sukarela Untuk Membantu Pelayanan Gereja Turaya Jemaat Betlehem Terakan Hal Tersebut Merupakan Salah Satu Bentuk Perujudan Pelaksanaan Pelayanan Bagi Tuhan Dan Sebagai Wadah Untuk Menjalin Komunikasi Dengan Majelis Gereja Dan Angkota Jemaat Demikian Surat Saya Tanda Tangan Okto Final Di Balik Limbong SDH Enfield Demikian Suratnya Yang perlu Kita Karis Bahwa Itu Dia Menjadi Tenaga Sukarela Menurut Surat Ini Bagaimana Bapak Ibu Silakan Memberikan Tanggapan Untuk Surat Yang Masuk Ini Siapa Yang Mau Bicara Silakan Silakan Bagaimana Bidang Pelayanan Eh Kok Diam Semua Suaranya Selamat Masih Ini Kan Dia Minta Pelayanan Sukarela Nah Ini Berarti Kan Dimana Itu Ya Karena Kita Sudah Terjatel Semua Setahun Ini Nah Kalau Misalnya Mungkin OIG Bisa Berdayakan Dulu PPGT Yang Mungkin Lebih Utama Dulu Sama PKB Karena Masih Jalan Ibadahnya Mungkin Itu Bisa Diberdayakan Kesitu Dulu Karena Ibadah Rumah Tangga Itu Hanya Sisa Mungkin Sisa Bulan November Ini Sudah Selesai Semua Kecuali Mungkin Ada Yang Tapi Saya Tidak Sarankan Untuk Minta Mengganti Seperti Itu Ya Untuk Ibadah Minggu Sudah Terjatuhal Dan Kalau Misalnya Ada Yang Sakit Mungkin Nanti Ibu Pendeta Mungkin Nantinya Berangkat Bulan November Itu Mungkin Bisa Diberdayakan Disitu Ini Tadi Jurusannya Dianu Teologi Teologi Magister Filsafat Sarjana Teologi Dan Kayaknya Masternya Filsafat Ya Magister Filsafat Dulu Ya Karena Mereka Masih Jalan Ibadah Untuk Yang Mimber Itu Bisa Nanti Dikasih Kesempatan Untuk Pendeta Berangkat Nanti Diaturkan Oke Ya Terima Kasih Mungkin Satu Lagi Bu Pendeta Kita Tidak Pake Istilah Magang Karena Magang Itu Selalu Ada Apa Namanya Magang Itu Pasti Akan Selalu Berhubungan Dengan Jaya Hidup Dan Ini Karena Kita Sudah Punya Tenaga Magang Berarti Pasti Perlakuannya Berbeda Dan Kalau Kita Ambil Tenaga Magang Dua Saya Juga Tidak Terlalu Yakin Bahwa Kita Masih Memungkinkan Untuk Memberdayakan Dua Tenaga Magang Jemaat Kita Tapi Karena Dia Juga Permohonannya Tadi Sokarela Jadi Mungkin Untuk Biaya Transport Pelayanannya Itu Seperti Biasa Mungkin Kita Hitung Saja Per Pelayanan Seperti Itu Untuk Kita Bisa Berikan Transportnya Kalau Saya Dah Begitu Terus Ma Baik Bapak Ibu Kalau Saya Menyimak Dari Ibu Karisma Bahwa Sepakat Untuk Menerima Saudara Kita Ini Untuk Melayani Membantu Pelayanan Di Jemaat Betlehem Tarakan Bagaimana Dengan Yang lain Terima kasih Ini yang saya Mau tanyakan Apakah Ini Magang Permohonan Individu Bukan Magang Tadi Apakah Individu Ke Gereja Ataukah Dari Instansi Ke Gereja Kalau Misalnya Antara Instansi Misalnya Dari Kampus Atau Dari Mana Ke Gereja Mungkin Sudah Ada Seperti Kesepakatan Atau MOU Atau Batasan Batasannya Dan Kewajibannya Dan Lain Tapi Kalau Misalnya Ini Pribadi Mungkin Kita Perlu Membuatnya Karena Ini Tenaga Tenaga Yang Ketakan Sukarela Kita Perlu Membuat Kesepakatan Dan Berapa Lama Permohonannya Untuk Bisa Menjadi Tenaga Sukarela Itu Terima Kasih Pertanyaannya Jadi Itu Dia Keinginan Dari Saudara Kita Ini Untuk Membekali Diri Dalam Melayani Di tengah-tengah Jemaat Dan Tata Gereja Kita Menjamin Hal Itu Bahwa Kita Bisa Memberikan Kesempatan Kepada Para Anggota Jemaat Yang Sarjana Tologi Untuk Diberdayakan Di tengah-tengah Jemaat Jadi Tidak ada Istilah Sebenarnya Istilah Magang Itu Tidak Tercatat Secara Nyata Di Tata Gereja Tetapi Yang ada Keputusan Kita Adalah Memberdayakan Anggota Jemaat Baik Yang Dalam Jemaat Ataupun Dari Luar Jemaat Untuk Membantu Pelayanan Di tengah-tengah Jemaat Membekali Diri Sebelum Mereka Terjun Mungkin Jadi Proponen Bukan Bukan dari Instansi Karena Tenaga Istilah Magang Pun Kita Yang memberikan Nama Istilah Magang Sebenarnya Persoalan Mau terikat Dengan Soal Jaminan Hidup Itu sebenarnya Dari kita Saja Majelis Gereja Kalau ada Yang Kalau Saya berpikir Bahwa Ketika kita Memberikan Kesempatan Saja Mereka Untuk Melayani Itu sungguh Luar biasa Apalagi Kalau Ditunjang Dengan Transport Pelayanan Kira demikian Sebenarnya Itu tidak ada Aturan terikat Bahwa Kalau Magang Memang Harus Ada Kontrak Sekian Yang harus Diberikan Tapi Itu saya Pikir Bahwa Transport Ketika Diberikan Itu adalah Karena Mungkin Kita berpikir Bahwa Ketika Melayani Butuh Transportasi Dan Mungkin Ungkapan Terima kasih Kita Atas Pelayanan Terima kasih Jadi Tidak ada Dari Pak Hirianto Tidak Dari Instansi Tapi Dari Dirinya Mau Untuk Memperlengkapi Diri Di Tengah-tengah Jemaat Dan Kemarin Kan Ada Penerimaan Calon Propolen Dengan Magang Dua Tahun Atau Pemberdayaan Dua Tahun Di Minimal Dua Tahun Di Jemaat Coba Dia Gelamar Di Penil Itu Belum Ada Tenaga Magang Di Rantimaran Ini Tadi Malam Saya baru Dapat Informasi Di Jota Permai Itu Didatangkan Orang Dari Tampung Ternyata Untuk Magang Bisa Bisa Desember Desember Akan Ikut Tes Pastinya Ikut Tes Jalon Proponen Karena Desember Itu Ada Tes Jalon Proponen Bisa Dalam Jangka Waktu Sekitar Satu Dua Bulan Barangkali Ini Kita Memberikan Kesempatan Untuk Melayani Di Jemaat Itu Bisa Sudah jelas Sukarela Kita Memberikan Kesempatan Untuk Melayani Bisa Saja Pasti Sudah Bisa Cuman Untuk Peluangnya Lebih Ini Kan Bisa Kalau Misalnya Mau Untuk Lebih Full Di Jemaat Sebagai Tenaga Itu Kan Maksudnya Sempat Ada Jemaat Yang Maksudnya Bisa Diarahkan Kesitu Yang Kenal Dengan Dia Tapi Kalau Mau Di Jemaat Lehem Aja Untuk Dua Bukan Nanti Dibuat Halo Bagaimana Halo Silahkan Halo Ya Silahkan Dimana Lelet Ini HP Halo 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 Silahkan Gimana Posisi Silahkan Oke Makasih Masukan Saya Mungkin Begini Pada Resarnya Itu Kita Terima Tapi Kalau Kita Melihat Kriteria Yang Kalau Misalnya Hanya Tenaga Sukarela Kan Tidak Tidak Masuk Sebagai Kriteria Untuk Penerimaan Ini Saya Setuju Tadi Kalau Kita Arahkan Ke Jemaat Yang Masih Membutuhkan Tenaga Magang Nah Kalau Tau Juga Mereka Tidak Ada Silahkan Kita Pakai Saja Dengan Sesuai Dengan Permohonannya Itu Tadi Kan Jadi Ya Karena Kalau Kita Mau Pakai Dua Kayaknya Berat Juga Tapi Kalau Dia Hanya Untuk Ini Saya Kira Kita Tidak Apa Namanya Tidak Bisa Menolak Kita Terima Tapi Lebih Bagus Kalau Kita Arahkan Ke Jemaat Jemaat Yang Masih Kosong Kita Saling Komunikasi Sehingga Kalau Lebih Bagusnya Itu Menerima Sebagai Tenaga Magang Daripada Kita Mengisi Waktu Sebagai Tenaga Sukarela Dan Juga Tidak Masuk Hitungan Untuk Sebagai Proponen Apakah Itu Ceritanya Itu Masukan Saya Pada Rasanya Kita Terima Dengan Baik Tapi Lebih Bagusnya Kalau Ada Jemaat Yang Siap Untuk Menerima Sebagai Tenaga Magang Saya Kira Itu Dan Untuk Pelayanannya Kita Tidak Terima Dengan Baik Terima 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 Saya Berpikir Bahwa Tidak Perlu Julu Kita Berpikir Tentang Dimana Jemaat Yang Membutuhkan Tenaga Magang Karena Saudara Kita Ini Adalah Sentus Sementara Ada Di Tengah Wilayah Pelayanan Jemaat Sehingga Dia Mau Memberi Diri Untuk Membantu Pelayanan Dengan Sukarela Saya Berpikir Kalau Misalnya Kedepan Ada Niat Untuk Magang Yang Mungkin Permanen Bisa Saja Karena Kebetulan Saat Ini Dia Berada Di Wilayah Pelayanan Kita Untuk Sementara Waktu Bersama Dengan Saudaranya Yang Adalah Anggota Jemaat 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 Jadi Kalau Saya Berpikir Bahwa Untuk Masalah Berpikir Lebih Dalam Tentang Magangnya Itu Bukan Sekirai Itu Bukan Wemenang Kita Untuk Dia Karena Untuk Sementara Kita Membahas Surat Yang Dia Masukkan Bahwa Dia Mau Jadi Tenaga Sukarela Untuk Kedepannya Ya Mungkin Dia Berpikir Lagi Untuk Hal Itu Dan Kalau Saya Nanti Mengarahkan Dia Sebaiknya Mungkin Lebih Bagus Kalau Misalnya Tapi Kalau Tuhan Berkenan Dan Lolos Bulan Desember Kan Tidak Ada Lagi Hal Itu Kalau Misalnya Dia Lolos Nanti Kalau Misalnya Tidak Lolos Kan Saya Sebenarnya Mengarahkan Lebih Baik Kalau Magang Ritu Raja Supaya Bagus Bisa Belajar Bahasa Raja Sehingga Tidak Terkandala Nanti Di Tesnya Bahasa Raja Sekira Itu Sekira Untuk Membahas Mengarahkan Kejemaat Lain Bukan Itu Sekira Bukan Rana Kita Tetap Kita Memberikan Masukan Masukan Tetapi Yang Saya Mau Kita Membahas Suratnya Yang Sudah Sampai Kita Terima Kasih Oke Cukup Untuk Yang Itu Ya Sekira Kita Berikan Saja Kesempatan Artinya Kita Tidak Kalau Saya Kita Tidak Melarang Ketika OIG Ada Yang Memberikan Kesempatan Untuk Melayani Kemudian Misalnya Kalau Kita Jemaat Ada Jadwal Yang Bisa Dia Isi Saya Kira Itu Tidak Masalah Ya Bapak Ibu Maju Gereja Atau Bagaimana Gocok Jadi Kita Terima Untuk Ketika Dia Melayani Mana Tau PPGT Juga Mau Memberikan Jadwal Bagaimana Sudah Begitu Ya Kita Beri Kesempatan Karena Dia Menyampaikan Ke Saya Bahwa Bulan Desember Dia Akan Kembali Ketoraja Untuk Mendaftar Karena Ada Penerimaan Calon Proponen Di Bulan Desember Untuk Kuota Tahun 2025 Oke Bu Oke Oke Jadi Nanti Pak Sekretaris Bisa Disampaikan Kepada Yang Bersangkutan Bahwa Sudah Diberi Kesempatan Untuk Melayani Saya Lihat Kayaknya Dia Bisa Main Musik Jadi Mungkin Bisa Juga Yang Menangani Musik Mungkin Bisa Juga Diberdayakan Disitu Sekira Demikian Yang Ada Hal Lain Kalian Kita Mau Bicarakan Ada Satu Undangan Pentabisan Di Jemaat Bagaimana Bapak Ibu Saya Saya Dengar Bahwa Kita Tidak Bisa Membawa Babi Jadi Niat Kita Untuk Itu Silahkan Bagaimana Pak Sekretaris Silahkan Tadi saya Bicara Sama Panitianya Dia Mengatakan Kalau ada Yang Seperti yang Dikatakan Ibu Tadi Di Amplop Saja Kemudian Segala Sesuatunya Disiapkan Di Penitian Dibawa Kita Tidak Perlu Makina Lo Dan Seterusnya Jadi Mungkin Yang Perlu Kita Bicarakan Berapa Yang Di Amplop Oke Karena Saya Telah Makina Lo Amplop Bapak Ibu Berapa Saya Tidak Tahu 5 Juta 5 5 5 Bagaimana 5 juta Bapak Ibu Oh Karena Bukan Saya Tidak Tahu Ada Bilang Maka Mose Tentama Pintah Bisan Pisan Jadi Ya Namanya 6 Juta Saba TSM Oh Iya Waktu Bukit Harapan Lain Babi Lain 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 Nah Itu Dibawa Sisa Lalu Di Bukit Harapan 59 Sama Lait Tanya Sudah Sama Transport Babi Babi 6 Juta Ada Pak Sekretaris Di SUM Ini Pak Bentahara Ada 6 Juta Bagaimana Siap Oh Siap Setuju Miki Itu Lanjutkan Kira-kira 6 Juta Oke Gas Oke Oke Ya Pentebisan Sudah Ada Hal Lain Lagi Yang Terkait Pelainannya Pak Pendeta Hari Minggu Itu Itu Kan Dia Apa Sebenarnya Dia Mau Ulang Jam Setengah Sebelah Itu Cuman Dia Masih Bersedia Karena Ternyata Ada Penerbangan Jam Tiga Jadi Dia Bilang Kalau Begitu Materi Saya Yang Ditimbu Itu Lebih Bagus Lagi Disampaikan Secara Langsung Di Bethlehem Setelah Pimpin Ibadah Jam Sembilan Karena Awalnya Itu Dia Mau Di Jam Enam Pagi Cuman Dia Lihat Penerbangan Ada Jam Tiga Sore Jadi Dia Bilang Bisa Jajam Sembilan Sesudah Itu Baru Disambung Dengan Materi Timbo Yang Gereja Dan Komiletik Itu ya Nah Bagaimana Bagaimana Makan Siang Itu ya Mungkin Kita Anggota Apat Peserta Timbo Bisa Urun Urunan Lagi Untuk Makan Karena Siapa Urunan Untuk Biaya Timbo Ini Mungkin Rp20.000 Untuk Makan Makan Siang Kita Sekilo Sekilo Ayam Baler Atau Bagaimana Baiknya Iya Terima Kasih Bapak Ibu Bagaimana Untuk Jadwal Timbo Untuk Jadwal Pak Alfred Akan Dilaksanakan Tanggal 13 Oktober Secara Tatap Buka Bagaimana Dengan Karena Tidak Mungkin Lagi Kita Pulang Ke Rumah Nanti Jadwal Untuk Berangkat Nggak Bisa Sebentar Saja Nanti Bagaimana Makan Siangnya Bapak Ibu Urunan Pesan Kerja Bo Bisa Kena Panas Nenek Galang Setuju Urunan Ya Setuju Urunan Bo Ya Urunan Dengan Sukarela Atau Bagaimana Adakah Patokannya Mungkin Ada Sumbangan Bandeng Dari Ladang Mungkin Bagaimana Dan Udang Lagi Sakit Udangnya Ada Kepala Tambak Di Dalam Kepala Tambak Muncul Di Oke Kita Urunannya Yang Jelasnya Kita Urunan Untuk Makan Siang Supaya Tidak Pulang Lagi Ke rumah Yang Ibadah Jam Sembilan Oh 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 Yang 6 Juta Itu Bu Saya Tanyakan Apakah Kita Bawa Duluan Karena Mereka Mau Pakai Atau Nanti Hari 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 Bagaimana Bapak Ibu Siapa Tau Baitu 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 Siapa Tau Baitu 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 Kita Kasih Uang Bagaimana Tidak Apa-apa Kalau Sudah Ada Langsung Kalau Sudah Ada Bisa Juga Oh Iya Oke Baitu 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 Kamu bangun atur itu Pak Bendarang. Baik. Atau saya sama Ibu lah. Pak Sekertaris. Ayo lah. Sama Ibu Latif. Oke. Ada lagi kah? Ya tuh. Saya timbo sama kamu omitrakser. Tepas apa. Tepas kan nak teh. Apaan apa? Mas 12 dari jemaat. PPGT 1 juta. Pundi khusus. Pihar katanya transfer. 15 lah. 17. 17. Iya. 600 tuh. Ini mesti ya Mas Turtelah lah. PWGT? Tepas. Oh gitu kali Mas Turtelah. PKB mana minggu? PW sudah sama mamak dia uangnya. Oh. Tidak habis belum. PKB belum. PKB bagaimana? Baik. Baik, Riebri. PGT 1. Ada-ada delay gitu. Tinggal mau dipotong aja kalau mau. Potong satu-satu. Kita kondisikan baju yang di belakang gitu. Mbak Abau. Iya. Segera mediano. Apa? Sisa hari. Iya lah. Saya lesai mau lah. Tidak mau nanti apa di bayang. Nanti apa di bayang. Nanti sertifikat. Nanti sistem mana? Tidak ada. MPWGT lah di apa. Tapi kalau terkumpul itu Pak Bendahara cukup aja ya. Cukup aja Bu. Mungkin dihubungi kayak diingatkan kayak ini kalau PKB saya dengar ketuanya sudah menyampaikan ke Bendahara. Mungkin diingatkan lagi Pak Bendahara untuk menyetor. Bisa tunai bang masu-mahsu sekitar malam antara Ibu. Lakorku BPD sama ada dua pikiran tanah tangan. Ya. Kayak. Gitu. Oh ini nih. Bindahan nih. Masih yang katanya. Cukup aja ya. Kalau menyetor yang OIG-OIG. Masih mau pro-KPKB untuk. O-PKD kali. Tampak kali. Tidak. Tidak ada lagi yang lain kan. Aman. Aman. Amin. Urunan berapa? Urunan berapa? Tepuk ada banget Amin Tura eh. Rp50.000 gak cukup Baru ditimbang Baru ditimbang Sukses itu adalah ketanggung Bawa tuh HPmu Arahkan ke kulkasmu Supaya kami yakin Nantilah di grup itu Nantilah di grup ya Oke Pertemuan kita malam ini Terima kasih Bapak Ibu Masih setia di Zoom Untuk melanjutkan rapat malam ini Silahkan Pak Sekretaris Siapa yang mau tutup dalam Sudah tadi dua Dua atau bukan sudah Ya kita Dua penutup ya Bapak Adel Dua penutup Oh kemana Bapak Adel Ya mari kita berdoa Bersyukur Kepadamu ya Bapak di sorga Untuk setia Dan persolongan kepada kami Malam hari ini Kami boleh mengikuti Materi pembinaan Atau kursus biologi Dan semua Berjalan dengan baik Bersyukur ya teman Kami berdoa Kami berdoa Dengan rapat Untuk semua Dan kita tarakan Dalam mempercayakan Beberapa hal Dan kami bersyukur Semuanya boleh Terselesaikan dengan baik Berjalan dengan baik Kami Bapak Perdita Dan kami semua Yang ikut Baik dalam kursus Maupun dalam rapat Biarlah kami Tetap setia Dan kami tetap Besuka cita Dan semangat Mengangkat Dan pelayanan Untuk melayani Tuhan Di tengah-tengah Kehidupan kami Yang bernuk Bapak di sorga Buat malam ini Kami akan beristirahat Tuhan 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 Berkait kami Biar kami Boleh beristirahat Dengan baik Dan jika Tuhan Berkenal Hari Dengan berkuatan Kesehatan Daripada Tuhan Ya Allah Bapak di sorga Ini doa dan ungkapan Syukur kami Dalam nama anak Musus Kristus Kami berdoa Dan bersyukur Kepadamu Haleluya Amin Amin Terima kasih Pak Del Selamat malam semua Terima kasih Selamat malam semuanya Amin Ya Selamat malam semua Terima kasih Tuhan berkati Tuhan berkati